Suasana di toko sangat sunyi. Semua orang memandangi kerumunan di pintu, tidak berani berbicara. Tuan Mudaliu sedang menatap Yao. Salah satu anak buahnya kebetulan sedang makan di kedai. Ketika dia melihat wanita ini, dia terkejut dan bergegas kembali untuk melapor. Ini adalah permintaan Tuan Mudaliu. Selama mereka melihat wanita cantik, mereka harus melapor kepadanya. Tuan Mudaliu pada awalnya tidak mempercayainya ketika dia mendengar penjelasan berlebihan dari anak buahnya. Namun, ketika dia melihat Yao, dia menyadari bahwa tidak ada pujian berlebihan yang berlebihan. Cantik, dia terlalu cantik. Di sisi lain, Yao sedikit mengernyit. Luan bahkan langsung mengerutkan kening. Ada niat membunuh di matanya yang dingin. Tidak ada kekurangan playboy di setiap kota. Namun, jika seorang playboy bisa merampok seseorang di siang hari bolong, dia bisa dianggap sebagai bandit. Luan tidak akan pernah berbelas kasihan kepada orang yang hanya akan merugikan dunia manusia, apalagi dia ingin menyentuh Yao. Menghilangkan noda jauh lebih mudah daripada membersihkan noda. Selain itu, Luan tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukannya. Oleh karena itu, Luan mengambil tindakan. Luan tidak perlu menggunakan es atau api untuk menghadapi orang-orang ini. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan melepaskan roda takdirnya yang tak terlihat. Sepuluh roda takdir ditembakkan seperti anak panah. Sebelum orang-orang ini sempat bereaksi, roda takdir menembus kepala mereka. Dalam sekejap, semua orang di belakang Tuan Mudaliu terjatuh dan kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Ledakan. Tuan Mudaliu mendengar suara berisik di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan menemukan bahwa semua orang terbaring dalam genangan darah. Darah mengalir di antara alis mereka. Segera, tanah berlumuran darah. Semua orang di kedai segera menghirup udara dingin. Hal yang aneh sungguh mengejutkan dan menakutkan. Namun, mereka tidak bodoh. Mereka segera menatap pria dan wanita muda itu. Ekspresi keduanya tidak berubah sama sekali. Mereka tidak berubah sama sekali karena kematian sekelompok orang. Dengan kata lain, mereka berhasil. Pada saat panik ini, Tuan Mudaliu tiba-tiba merasa tubuhnya terkurung. Kemudian, dia dengan paksa ditarik menjauh dari tempatnya berada dan dilarikan ke depan. Dia langsung ditarik ke suatu tempat sekitar 3 meter di depan Luan. Kakinya terangkat dari tanah. Dia melayang di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Turunkan aku, Tuan Mudaliu berteriak dengan ngeri. Apakah kamu tahu siapa saudara perempuanku? Ketertarikan Luan terguncang dan dia berkata, Ceritakan padaku. Adikku adalah murid pavilion surgawi orang suci. Kamu berani menyinggung perasaanku. Jangan bilang kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Tuan Mudaliu segera berteriak. Penampilan jahatnya dipenuhi dengan keyakinan. Setelah mendengar kata-kata pavilion orang suci surgawi, semua orang di kedai itu menarik napas dalam-dalam. Mau bagaimana lagi? Reputasi pavilion saintes celestial terlalu besar. Para jenius dari negara-negara kecil di sekitarnya semuanya bermimpi memasuki pavilion saintes celestial. Semua pejabat, orang kaya, dan bahkan anggota keluarga kerajaan akan bangga menikahi seseorang dari saintes celestial pavilion. Bagi orang biasa seperti mereka, pavilion saintes surgawi bahkan lebih sulit dijangkau. Putri Sulung Klan Liu memang adalah murid pavilion saintes surga. Karena itu, bahkan penguasa kota harus memberi jalan kepada Klan Liu. Ini juga mengapa Tuan Muda Liu begitu sombong. Namun, ekspresi ketakutan yang dibayangkan Tuan Muda Liu tidak muncul. Sebaliknya, mata Tuan Muda Liu menjadi lebih dingin. Dia tidak perlu bergerak. Dalam sekejap, kepala Tuan Muda Liu terpisah dari tubuhnya, dan auranya hilang sama sekali. Setelah melakukan semua ini, Luan menggunakan api suci surga ke-9 untuk dengan cepat menelan semua mayat. Segera, semuanya berubah menjadi abu dan menghilang tanpa bekas. Setelah itu, Luan menoleh ke Yao Ao dan berkata, Ayo pergi. Oke, jawab Yao Ao. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, dia pergi bersama Luan. Setelah meninggalkan kedai minuman, mereka berdua sekali lagi berjalan di jalan yang panjang. Suasana hati mereka yang baik terganggu oleh apa yang baru saja terjadi. Setelah berjalan dengan tenang beberapa saat, Yao Ao menoleh ke arah Luan dan berkata, Jangan salahkan sister Liu Yi. Luan tercengang saat mendengar itu. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Saya tahu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pavilion orang suci surgawi. Itu benar. Hal seperti ini bisa terjadi di mana saja. Hal yang sama terjadi bahkan di kerajaan Zie dan kerajaan Tian Cheng yang asli. Sekalipun mereka dapat mengendalikan tingkah laku murid-muridnya, mereka tidak dapat mengendalikan tingkah laku keluarga murid-muridnya. Hal semacam ini tidak dapat dikendalikan sama sekali. Ditambah dengan kerjasama pemerintah daerah, situasi seperti ini akan terjadi. Hal seperti ini sulit dikendalikan. Atau lebih tepatnya, mustahil untuk mengendalikannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Yao Ao, Ayo kembali. Oke. Segera, keduanya kembali ke Pulau Half Moon. Melihat ke halaman yang familiar dan mendengar suara ombak yang familiar, meskipun tempat ini jauh dari delapan benua kuno dan sangat sepi, hal ini dapat mengurangi banyak masalah duniawi. Malam itu, Luan tidak berangkat untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia menemani Yao Ao sepanjang malam. Pada hari kedua, Luan bersiap mencari pulau lain untuk ditanami. Namun, Yao Ao pergi lebih dulu. Dia ingin mencari wanita lain untuk bersamanya. Setelah menyaksikan Yao Ao pergi melalui gerbang dunia abadi, Luan berkemas dan bersiap untuk pergi melalui gerbang api suci. Namun, saat dia hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di halaman rumahnya. Orang temi, Ye Ling. Luan jelas tercengang saat melihatnya. Lalu, dia mengerutkan kening. Karena Yuan Ling, Luan menjadi tidak menyukai orang temi. Terutama Ye Ling, yang tidak pernah berbuat baik padanya. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Ling, ada apa? Ya, melihat Luan sangat menentangnya, Ye Ling merasa sedikit marah. Dia berkata, Tuhan ingin kamu pergi ke sana. Kerutan didahi Luan semakin dalam. Ini jelas ada hubungannya dengan apa yang terjadi kemarin. Mungkinkah Yuan Ling terluka dan Yin Ling tidak bisa duduk diam dan ingin memberinya pelajaran? Mengapa pemimpin klanmu mencariku? Luan tidak berencana pergi bersama Ye Ling. Sebaliknya, dia berkata, Jika ini soal perjanjian, tolong beritahu saya bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya akan pergi ke sana ketika saya bisa mengobatinya. Anda, Ye Ling semakin marah. Dia berkata dengan lantang, Bagaimana saya tahu mengapa Tuhan mencarimu? Juga, beraninya kamu tidak menaati perintah Tuhan. Saya bukan orang temi. Kenapa saya harus mendengarkan? Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Katakan padanya apa yang aku katakan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Saat dia berbicara, Luan membuka gerbang api suci. Dia tidak peduli dengan kecaman marah Ye Ling dan menghilang dari dunia ini. Di permukaan empat laut selatan. Gerbang api suci terbuka. Luan berdiri di langit. Dia telah berada di laut selama lebih dari setahun. Selama ini, dia telah meninggalkan banyak gerbang api suci. Saat ini, ia berada di tepi utara empat laut selatan. Letaknya relatif dekat dengan delapan benua kuno. Namun, sangat sedikit orang yang lewat di sini. Kapal biasa dan penguasa langit dari delapan benua kuno tidak akan melakukan perjalanan sejauh ini. Heaven Masters dari laut dalam juga tidak akan datang ke tempat sedekat itu. Luan terbang di langit, mencari sebuah pulau. Setelah terbang lama, dia segera melihat sebuah pulau terpencil. Hanya ada sedikit pohon di pulau terpencil itu. Ukurannya tidak terlalu besar. Luan mendarat di pulau itu dan menggunakan persepsinya untuk menutupi seluruh pulau. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain atau binatang aneh, dia menarik kembali persepsinya. Faktanya, setiap Luan datang ke pulau baru, dia pasti penasaran. Ria dalam kabut hitam bercerita tentang kisah Hurat of the Ocean. Itu tentang seorang guru surga yang bergegas ke sebuah pulau. Setelah kurang dari sebulan, dia muncul lagi sebagai guru surga tingkat delapan. Selanjutnya, dia menggunakan teknik surga yang baru, Hurat of the Ocean. Ria dalam kabut hitam mengatakan bahwa ada banyak peluang di pulau-pulau di laut. Namun, setelah tinggal di sini begitu lama, Luan tidak melihat satupun dari mereka. Meskipun dia tidak membutuhkan apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya, dia tetap senang melihatnya. Berdiri di tengah gunung, Luan membuka jalan dari tempat tersembunyi yang menuju ke bagian dalam gunung. Dia membuka ruang di dalam dan menggunakan deep ice untuk mendukungnya. Luan sangat familiar dengan semua ini. Segera, sebuah istana es di gunung muncul. Di tempat budidaya baru, Luan duduk bersila di tengah istana es. Dia menutup matanya dan segera membuka alam dewa iblis dan membuka batasnya. Setelah memasuki keadaan ini, persepsi kesadaran Luan telah mencapai jauh ke dalam asal-usulnya. Terutama setelah dia kembali dari spray adding star Aceh dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode roh primordial King Fu, dia dapat melihat asal-usulnya dengan lebih jelas. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari bahwa ada jejak cahaya biru di asal mula lautan kesadarannya. Cahayanya sangat halus. Jika dia tidak mendalami asal-usulnya, dia tidak akan menyadarinya. Luan pernah melihat cahaya ini sebelumnya. Itu adalah roda nasib Fuyu. Ini pasti sesuatu yang Fuyu tinggalkan di asal mula lautan kesadarannya setelah dia menyembuhkannya. Di asal mula lautan kesadarannya, asal mula kesadaran Luan bergetar saat melihat cahaya biru di kegelapan. Saat dia hendak terbang menuju cahaya biru dan menyentuhnya, tiba-tiba, cahaya biru kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk beberapa kata yang melayang di asalnya. Bawah Gunung Dewa Langit, 8 Reinkarnasi Kuno 1222 Dasar Gunung Dewa Langit, 8 Reinkarnasi Kuno Luan melihat kata-kata ini dengan kaget. Dia tercengang. Jelas sekali ini adalah pesan yang ditinggalkan Fuyu untuknya. Namun, dia tidak mengerti apa maksud kata-kata tersebut. Dasar Gunung Dewa Langit, Gunung Dewa Surga, tempat apa itu? Luan tercengang. Saat ini, cahaya biru di depannya menghilang tanpa jejak. Luan merasa cemas di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, meski dia tidak mengerti, dia mengingat kata-kata ini dalam hati. Dia memahami kekecewaan Fuyu padanya dengan sangat baik. Namun, dia meninggalkan kata-kata ini di asal laut spiritualnya bahkan dalam keadaan seperti itu. Ini cukup untuk membuktikan pentingnya kata-kata ini. Luan berpikir sejenak dan membayangkan segala macam kemungkinan. Namun, dia belum bisa mengambil kesimpulan. Dia hanya bisa menyerah dan terus berkultivasi. Budidaya ini berlangsung selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, dia kembali ke Pulau Half Moon. Namun, dia menyadari bahwa Yao tidak berada di Pulau Half Moon. Yao bisa saja berada di Semoku atau bersama wanita lain. Namun, dia pasti akan kembali ke Pulau Half Moon setelah malam tiba. Saat itu belum malam, Luan tidak berencana untuk pergi. Dia menunggu di halaman sampai Yao-Yao kembali. Namun, sebelum dia bisa memasuki rumah, dua sosok tiba-tiba muncul di halaman rumahnya. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dan menyadari bahwa dia pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Mereka adalah orang-orang putri Yan Yi. Pahlawan Mudalin, salah satu dari mereka menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Putri Yan Yi ada di Pulau Lonemun. Pahlawan Mudalin, silakan ikut dengan kami. Luan tercengang. Sudah hampir tiga bulan sejak dia merawat luka Putri Yan Yi. Menurut perkiraannya, laut spiritualnya seharusnya sudah stabil sekarang. Setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, ayo pergi, untuk memastikan tidak ada masalah dengan perawatannya. Mereka bertiga segera pergi dan menuju ke Pulau Lonemun. Mereka masih berada di kawasan Lonemun Island yang tidak dibuka untuk umum. Di pantai yang tenang, Luan mendarat di pantai. Putri Yan Yi tidak jauh dari sana. Luan berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya saat dia berada di depan Putri Yan Yi. Putri Yan Yi. Putri Yan Yi memandang Luan di depannya, memperlihatkan senyuman yang tulus. Melihat senyum bahagia ini, Luan menghela nafas lega dalam hati dan berkata, sepertinya tubuh sang putri baik-baik saja. Itu benar, senyuman Putri Yan Yi lebih nyaman daripada angin laut. Dia berkata, Saya pulih lebih cepat dari yang Anda katakan. Saya sembuh total 10 hari yang lalu, tetapi keluarga saya khawatir dan membiarkan saya beristirahat beberapa hari lagi. Itu sebabnya saya datang mencari Anda. Kalau begitu aku ucapkan selamat padamu, Putri. Luan berkata, tidak berkata apa-apa lagi, karena dia bisa melihat bahwa mata Putri Yan Yi lebih tulus dari sebelumnya, dan lebih bersinar. Putri Yan Yi memandang pria yang memberinya kehidupan kedua. Luan masih meremehkan keinginannya untuk bertahan hidup. Ketika dia masih sangat muda, dia telah bersumpah bahwa dia akan bersedia bekerja seperti lembu atau kuda untuk siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak ragu untuk mempersembahkan pengorbanan rasa spiritualnya hari itu. Dia telah membangun mentalitas seperti ini, dan dia juga menerimanya, belum lagi pria yang berdiri di depannya adalah pria muda yang luar biasa. Melihat mata Putri Yan Yi, Luan sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Saya telah merekonstruksi lautan kesadaran untuk Sang Putri. Bahkan jika Sang Putri telah sepenuhnya mengubah energi saya menjadi miliknya, pengaruh yang saya timbulkan masih memerlukan sedikit energi. Beberapa tahun untuk menghilang sepenuhnya. Selama ini, Putri mungkin merasa aku sedikit lebih baik, tapi itu hanya ilusi. Putri Yan Yi terkejut, karena dia tidak menyangka Luan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebenarnya, dia sudah bersiap untuk meminta Luan menjadi menantunya, tapi setelah Luan mengucapkan kata-kata seperti itu, semua kata yang telah dia persiapkan tidak bisa keluar. Aku tahu. Menghadapi perkataan Luan yang menolaknya ribuan mil jauhnya, Putri Yan Yi hanya bisa menarik perasaannya dan berkata, Kamu benar-benar tidak ingin kembali ke delapan benua kuno. Selama kamu ikut denganku ke Kerajaan Awan Selatan, aku berjanji padamu bahwa kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Putri, kata Luan, tetapi saya tidak ingin kembali ke delapan benua kuno, jadi saya hanya bisa menerimanya. Putri Yan Yi bahkan lebih kecewa lagi. Setelah merenung beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah token dari cincinnya dan menyerahkannya pada Luan, lalu berkata, Ini adalah token kekaisaran dari kekaisaran Southern Cloud, simbol dari otoritas tertinggi di kekaisaran Southern Cloud. Dengan itu, kamu bahkan bisa masuk dan keluar istana kekaisaran sesuai keinginan, dan kamu juga bisa datang dan menemukanku kapan saja. Luan terkejut, hal semacam ini tidak berguna baginya, jadi dia ingin menolaknya. Namun Putri Yan Yi langsung memasukkan token itu ke tangannya dan berkata, Kamu boleh terus menggunakannya, anggap saja itu sebagai sepotong emas, sebagai hadiahku untukmu. Jangan menolaknya lagi. Melihat wajah Putri Yan Yi yang memohon, Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak menolak dan menerima tanda itu. Putri Yan Yi akhirnya tersenyum bahagia dan berkata, Setelah saya kembali, saya juga akan berkultivasi. Apakah Anda ingat bahwa saya memiliki warisan tingkat atas? Setelah saya menerima warisan, kekuatan saya tidak akan lebih rendah dari Anda. Pada saat itu, mungkin saya akan datang dan menemukan Anda, dan menjadi guru surga laut dalam bersama Anda. Luan terkejut, tapi dia segera menasihati, Guru surga laut dalam sangat berbahaya, kamu bisa mati kapan saja. Putri baru saja pulih, lebih baik tidak mengambil risiko. Tidak apa-apa, selama masih ada bahaya, tidak apa-apa. Putri Yan Yi berkata dengan gembira, dia bahkan berbalik menghadap laut, membuka tangannya dan berkata, Selama ini, aku dilindungi, seperti pot obat, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang saya akhirnya pulih, saya ingin pergi dan melihat semua tempat. Luan sedikit mengernyit, meskipun dia tidak ingin kecewa, dia tetap berkata, jika putri ingin menjadi guru langit laut dalam, lebih baik biarkan pengawalmu melindungimu, aku tidak akan pergi bersama putri. Putri Yan Yi menoleh untuk melihat ke arah Luan, lalu tersenyum dan berkata dengan percaya diri, kamu akan berubah pikiran. Luan mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Keduanya berdiri di pantai seperti ini selama 10 nafas. Luan menyadari bahwa putri masih tidak berbicara, jadi dia berkata, jika putri tidak punya apa-apa lagi, aku akan pergi. Putri Yan Yi berbalik, memfokuskan pandangannya dari laut ke Luan, dan berkata, baiklah, kita akan bertemu lagi. Luan mendengar ini, menangkupkan tangannya, berbalik, dan pergi. Luan dengan cepat menghilang dari dunia ini. Pada saat ini, dua penjaga menghampiri sang putri dan berkata, orang ini telah berulang kali menolak sang putri. Jika dia tidak menyelamatkan sang putri, saya mungkin sudah memberinya pelajaran sejak lama. Paman Yan, jangan menyakitinya. Putri Yan Yi dengan cepat berkata, lalu memikirkannya dan bertanya, apakah kamu menemukan informasi tentang dia? Ya, tapi kemajuannya sangat kecil. Penjaga itu berkata, Lin Xiao Liu jelas bukan nama sebenarnya, tetapi Supervisor Su mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Saya menemukan orang-orang yang pernah bekerja dengannya sebelumnya, dan mereka semua mengatakan bahwa namanya adalah Lin Xiao Liu. Hanya dengan nama seperti itu saja memang sulit untuk mengetahuinya. Putri Yan Yi berpikir keras, dan setelah beberapa saat berkata, atau bertanya kepada orang-orang dari Sekte Gunung Api. Sekte Gunung Api, penjaga itu jelas terkejut, dan berkata, bukankah ini terlalu berlebihan? Putri Yan Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan serius, saya selalu merasa bahwa identitasnya tidak sederhana, bahkan jauh lebih tinggi dari yang kita duga. Coba pikirkan, aku adalah putri sebuah kerajaan, tapi dia bahkan tidak mau mempersembahkan jiwaku sebagai korban. Bagaimana mungkin pengetahuan orang seperti itu lebih rendah dari pengetahuan kita? Ditambah lagi, bahkan jika dia mati, dia tidak akan kembali ke delapan benua kuno. Saya curiga dia kemungkinan besar adalah anggota dari 15 Sekte dan 16 Klan. Mendengar 15 Sekte dan 16 Klan, penjaga itu mengerutkan kening. Empat kerajaan besar tidak semulia yang terlihat di permukaan, dan kaisar juga berada di bawah kendali Sekte. Namun untungnya, setiap kerajaan didukung oleh beberapa Sekte, dan 15 Sekte dan 16 Klan jarang berpartisipasi dalam urusan empat kerajaan besar. Di depan Sekte, anggota keluarga kerajaan bisa dianggap setara. Karena penampilan dan temperamen Putri Yan Yi, banyak orang di Sekte menyukainya, tetapi karena umurnya, hanya sedikit orang yang mengejarnya. Sekarang setelah lukanya sembuh, banyak orang dari Sekte mengambil inisiatif untuk melamar keluarga kerajaan, tetapi Putri Yan Yi tidak menganggup, dan keluarga kerajaan tidak setuju. Bagus. Penjaga itu menganggup dan berkata, saya juga punya beberapa teman baik di Sekte, saya akan pergi dan bertanya kepada mereka. Jangan terlalu flamboyan. Putri Yan Yi berkata, jika dia tidak ingin kembali ke Sekte, itu berarti musuhnya sangat kuat, kita tidak bisa menyakitinya. Dipahami. Kata penjaga itu. Setelah menjelaskan, Putri Yan Yi menarik nafas dalam-dalam, dan melihat ke arah menghilangnya Luan. Entah itu karena struktur lautan kesadarannya, atau karena sumpah yang dia buat, dia akan mengikuti pria ini. 1223. Luan meninggalkan pantai dan menuju ke aula teleportasi untuk kembali ke Pulau Half Moon. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk aula, dia dihentikan oleh seseorang. Pahlawan Mudalin, manajer Su Yunyan ingin bertemu denganmu, kata orang itu. Luan tercengang. Dia tidak tahu mengapa Su Yunyan ingin bertemu dengannya, tapi dia tidak menolaknya. Dia menganggup dan menuju ke rumah lelang. Ketika dia tiba di kantor Su Yunyan di lantai atas, dia mengetuk pintu. Suara Su Yunyan terdengar dari dalam. Masuk. Luan mendorong pintu hingga terbuka. Ketika Su Yunyan menyadari bahwa itu adalah Luan, dia meletakkan buku rekening di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu kembali dari tempat putri Yan Yi. Jelas sekali bahwa Su Yunyan tahu di mana dia berada. Luan menganggup dan menutup pintu. Dia berjalan ke kursi di depan meja Su Yunyan dan duduk. Dia bertanya, manajer Su, adakah yang bisa saya bantu? Tentu saja tidak ada apa-apa. Bagaimana aku bisa meminta bantuanmu sekarang? Su Yunyan mengangkat bahu dan tidak bertele-tele. Dia langsung ke pokok persoalan. Apakah kamu masih ingat ramuan perusak jiwa yang aku minta kamu sempurnakan? Luan tercengang saat mendengar itu. Tapi dia mengangguk. Tentu saja, dia ingat ramuan perusak jiwa. Dia telah menyempurnakannya dalam jumlah besar. Efeknya meningkatkan kemampuan seseorang dalam waktu singkat setelah mengkonsumsinya. Namun, konsekuensinya sangat mengerikan. Seseorang tidak akan bisa membaik setelah mengonsumsi satu ramuan. Jika seseorang mengonsumsi dua ramuan, seseorang akan segera mati setelah efeknya selesai. Pada saat itu, Su Yunyan mengatakan bahwa beberapa aliansi membeli ramuan semacam ini. Jelas sekali bahwa aliansi tersebut tidak terlalu damai. Namun, selama periode waktu ini, tidak banyak insiden besar di Lonemun Alliance, jadi Luan perlahan-lahan melupakan masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Setiap orang sangat kuat. Sekalipun mereka bergabung dengan aliansi, bagaimana mereka bisa mempertaruhkan nyawa demi aliansi itu? Apa yang salah? Luan bertanya dengan bingung. Apakah ada yang salah dengan ramuanku? Tentu saja tidak. Su Yunyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, delapan aliansi besar menjadi semakin gelisah. Kemarin, dua aliansi lagi datang kepadaku untuk memesan pil, dan mereka secara khusus mengatakan bahwa mereka menginginkan pil perusak jiwa dengan S dan Fire Double Rune. Mereka bilang harganya bisa dinaikkan, dan jumlahnya tidak sedikit, jadi aku datang mencarimu. Luan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa itu harus menjadi milikku? Karena efekmu lebih baik. Su Yunyan tersenyum dan berkata, baru tiga hari yang lalu, dua orang dari aliansi yang selalu memiliki hubungan buruk satu sama lain bertemu di lautan dan mengalami konflik langsung, yang mengakibatkan pertempuran berdara antara kedua belah pihak. Ada banyak orang di kedua sisi. Untuk memastikan kelangsungan hidup lebih banyak orang, beberapa dari mereka meminum pil perusak jiwa. Namun, salah satu aliansi memakan pil Anda, jadi hasilnya jelas. Pihak lain menderita banyak korban. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka aliansi akan benar-benar bertempur sampai mati. Dengan cara ini, bukankah dia akan menjadi kaki tangan yang merugikan? Melihat keraguan-raguan Luan, Su Yunyan berkata lagi, biar ku beritahu, barang-barang yang pihak lain tukarkan dengan pil perusak jiwa adalah barang yang sangat bagus. Kami pasti akan mendapat banyak. Setelah aliansi ini dirombak, kami juga akan membangun persahabatan yang mendalam dengan sekte yang tersisa. Persahabatan, Luan tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Apakah aliansi Master Lonemun tidak peduli jika hal seperti itu terjadi? Luan bertanya dengan bingung. Apakah kamu hanya akan menyaksikan hal seperti ini terjadi seperti ini? Kalau begitu, bagaimana Anda bisa yakin? Aliansi Master Lonemun, aliansi Master mungkin berharap hal seperti itu bisa terjadi. Su Yunyan tidak peduli dan berkata, tidakkah menurutmu delapan aliansi besar itu terlalu kuat sekarang? Jika mereka terlalu kuat, mereka akan mengancam kekuasaan aliansi Master Lonemun. Saya bahkan curiga konflik delapan aliansi besar selama ini ada hubungannya dengan alliance Master Lonemun. Hanya saja mereka pintar dan belum pernah ketahuan. Kerutan didahiluan semakin dalam saat mendengar itu. Memang itu masuk akal? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Su Yunyan membujuk lagi. Hal seperti ini akan terjadi bahkan tanpa pil. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Banyak guru surgawi meninggal di lautan setiap tahun. Selain itu, mereka semua mengetahui kegunaan dan akibat dari pil ini. Anda tidak memaksa mereka untuk memakannya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Luan berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi aku butuh bahan. Baiklah. Su Yunyan melihat bahwa Luan setuju dan segera berkata dengan gembira, jangan khawatir, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan materi tersebut kepada Anda sebentar lagi. Adapun keuntungan dari bisnis ini, semuanya akan menjadi milik Anda. Bagaimanapun, saya adalah salah satu dari orang-orang Anda sekarang. Luan tercengang. Dia tahu bahwa Su Yunyan pernah menyerah padanya tetapi ditolak olehnya. Su Yunyan juga memiliki dendam terhadap sekte tersebut dan klan Hachiko, jadi dia ingin mengandalkannya. Saya hanya menginginkan hal-hal yang berguna bagi saya. Luan berdiri dan berkata, ini sudah larut. Aku akan kembali dulu. Baiklah. Su Yunyan juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan mengirimmu pergi. Luan meninggalkan rumah lelang. Su Yunyan berdiri di dekat jendela dan melihat Luan berjalan keolah teleportasi dengan senyuman di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat seorang pria gemuk dalam pandangannya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Pria gendut ini berjalan melintasi alun-alun dan langsung menuju ke rumah lelang. Dia berjalan langsung ke tangga yang menuju ke atas. Tidak ada yang menghentikannya. Segera, pria ini sampai ke lantai tiga. Setelah berjalan melewati koridor, dia sampai di pintu Su Yunyan. Dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka tanpa mengetuk. Cantik, apakah kamu merindukanku beberapa hari terakhir ini? Wajah pria itu berminyak sehingga membuat orang merasa jijik. Su Yunyan memandang pria ini dan merasa lebih jijik. Tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah dengan cepat. Jangan buang waktuku. Aku suka emosimu. Ini jauh lebih baik daripada penampilan boneka kakakmu. Pria gendut itu tersenyum lebar. Dia berjalan di belakang Su Yunyan tanpa keraguan. Dia langsung mengangkat rok Su Yunyan dan tangannya yang malang mengamuk. Tidak pernah ada kekurangan hal-hal kotor di dunia ini. Khususnya bagi wanita, dunia ini bahkan lebih tidak adil lagi. Su Yunyan tampak seperti manajer rumah lelang. Dia bertanggung jawab atas semua transaksi eksternal dari Lonemoon Alliance. Namun dia harus menanggung penghinaan karena dikotori oleh seorang guru surgawi tingkat 6 belaka. Alasannya sangat sederhana. Ketika dia dan saudara perempuannya melarikan diri dari sekte tersebut dan datang ke sini, mereka ditangkap oleh aliansi tiga hin. Pada saat itu, dia dan saudara perempuannya hanyalah guru surgawi tingkat 6. Keduanya sedang terbang di lautan ketika mereka ditangkap oleh aliansi tiga hin, yang terburuk dari aliansi Lonemoon. Pemimpinnya adalah pria gendut ini. Pria gemuk ini adalah putra dari pemimpin aliansi tiga hin. Namanya Liang Go. Setelah mereka berdua ditangkap, dia menggunakan nyawanya untuk memaksa saudara perempuannya mengorbankan rasa ilahinya kepada orang ini. Kakaknya memiliki kepribadian yang lemah dan ingin melindunginya, jadi dia benar-benar mengorbankan divine sensenya. Setelah saudara perempuannya mengorbankan rasa ilahinya, Liang Go membiarkannya pergi sesuai kesepakatan. Tapi dia menggunakan adiknya sebagai ancaman dan mengamuk bersamanya. Dia bahkan tidak membawa penjaga untuk menemukan Su Yunyan. Dia tidak takut dia akan membunuhnya untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Karena dia memerintahkan saudara perempuan Su Yunyan untuk bunuh diri jika dia meninggal atau jika dia tidak melihatnya dalam tiga hari. Tidak ada keraguan tentang tirani pengorbanan rasa ilahi. Jadi, Su Yunyan hanya bisa menahan penghinaan orang ini dan tidak berani melawan. Namun, ini berarti dia tidak melakukan apapun. Faktanya, dia bergabung dengan aliansi Lonemun karena dia ingin menggunakan kekuatan aliansi Lonemun untuk sepenuhnya menggulingkan aliansi Tiga Yin. Dia ingin menghancurkan aliansi Tiga Yin. Dan kali ini, konflik antara delapan aliansi besar dipicu olehnya. Selain itu, aliansi Tiga Yin telah melakukan banyak kejahatan. Sekarang, setidaknya tiga aliansi lainnya siap menyerang aliansi Tiga Yin. Selama pemimpin aliansi Tiga Yin meninggal, dia pasti punya cara untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Sebelumnya, dia bisa menanggung segala penghinaan terhadap saudara perempuannya. Penampilan Luan tidak diragukan lagi sangat membantunya. Selama dia memiliki pil merusak jiwa, aliansi Tiga Yin pasti akan menderita kerugian besar. Dia tidak menjual pil merusak jiwa kepada aliansi Tiga Yin. Sebaliknya, dia menjual semuanya kepada guru surgawi yang berseteru darah dengan aliansi Tiga Yin. Fatih buru-buru menyelesaikan urusannya dan segera mengenakan pakaiannya lagi. Dia memandang Su Yunyan dan berkata dengan santai, cantik, jangan berpikir bahwa kamu dianiaya dengan mengikutiku. Aku tidak keberatan memberitahumu, aliansi Tiga Yin akan melakukan sesuatu yang besar. Setelah selesai, saya mungkin akan bahagia dan menikahi Anda sebagai istri ketua aliansi. Saat itu, kalian berdua akan dipertemukan kembali. Anda harus berterima kasih kepada saya, hahaha. Pria gendut itu tertawa dan meninggalkan kantor. Namun, Su Yunyan, yang mendengar ini, mengerutkan kening dan tidak bergerak. Istri dari Master Aliansi Tampaknya aliansi Tiga Yin sedang merencanakan sesuatu yang besar di luar apa yang dia temukan. 1224 Ketika Lu An kembali ke halaman di Pulau Half Moon, dia menemukan bahwa Yao telah kembali. Yao sangat senang melihat Lu An kembali. Ketika keduanya kembali ke rumah, Lu An bertanya, kemana kamu pergi hari ini? Saya pergi ke Sekte Kota Ungu dan tinggal bersama kakak yang selama sehari. Yao berkata dengan gembira. Lu An tersenyum. Meskipun kecantikan yang memiliki kepribadian yang dingin, dia tidak acu terhadap keluarganya. Terutama setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, semua orang rukun. Bagaimana kabar Sekte Kota Ungu akhir-akhir ini? Lu An dengan santai bertanya, apakah baik-baik saja? Iya. Yao menganggup dan berkata, di bawah kepemimpinan kakak yang, Sekte Kota Ungu telah berkembang sangat cepat. Mereka sudah mempunyai urusan bisnis dengan banyak sekte lainnya. Meskipun Sekte Kota Ungu pernah berurusan dengan sekte lain di masa lalu, Sekte Kota Ungu tidak memiliki guru surgawi tingkat 9 sekarang. Sekte lain dapat membeli akun Sekte Kota Ungu karena kakak yang. Orang-orang dari Sekte Kota Ungu sangat mengagumi guru Sekte ini. Mendengar perkataan Yao, Lu An tersenyum bahagia. Beauty yang telah bertanggung jawab atas Kota Danau Ungu dari awal. Mengelola kota jauh lebih sulit daripada mengelola sebuah Sekte. Prestasinya saat ini membuatnya sangat bahagia. Tapi kakak yang sangat merindukanmu. Yao memandang Lu An dan berkata dengan lembut, meskipun kakak yang adalah master Sekte, kepribadiannya jelas lebih dingin dibandingkan saat dia berada di Kota Danau Ungu. Jika dia bisa datang dan menemuimu sesekali, aku yakin dia akan sangat bahagia. Lu An tertegun dan sedikit mengernyit. Dia memandang Yao dan bertanya dengan ragu, kamu tidak keberatan. Tidak, Yao berkata, yang lebih penting adalah semua orang bahagia. Kerutan didahi Lu An semakin dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Yao terkejut. Dia pikir Lu An akan setuju. Dia tidak menyangka Lu An akan begitu menentang. Dia hanya bisa menganggup patuh dan berkata, oke. Setelah berpikir beberapa lama, Lu An juga bercerita tentang pertemuannya dengan Putri Yan Yee dan Su Yunyan hari ini. Yao tidak peduli dengan Putri Yan Yee. Sebaliknya, dia diam tentang masalah Su Yunyan. Saat ini, kekuatan Lu An Hee masih terlalu lemah dibandingkan dengan delapan aliansi besar. Jika dia benar-benar terseret ke dalam konflik ini, itu akan sangat merepotkan. Lu An memahami kekhawatiran Yao, dan berkata, saya akan menyerahkan semua pelet obat kepada Su Yunyan untuk ditangani. Tidak ada yang akan mengetahui keberadaan saya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir. Mendengar perkataan Lu An, Yao hanya bisa menganggup ringan dan berkata, baiklah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian. Di pulau terpencil, Lu An melihat ke 30 pil penghancur jiwa yang ditempatkan di depannya dan menghela nafas lega. Sudah lama sekali sejak dia tidak membuat pil obat kelas 7, terutama ramuan skala besar semacam ini. Untungnya, kemampuan dan tekniknya mengendalikan api tidak berkarat, dan dia sangat puas dengan kecepatan pemurniannya. Menyingkirkan ke 30 ramuan itu, Lu An membuka gerbang api suci dan langsung pergi ke pulau Lonemun. Ketika dia meletakkan 30 ramuan itu di depan Su Yunyan, dia meletakkan ramuan itu di depan hidungnya dan mengendusnya dengan hati-hati. Aroma ramuan yang tersegel membuat Su Yunyan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Su Yunyan, yang berurusan dengan ramuan sepanjang tahun, secara alami tahu betapa berharganya wewangian ramuan yang tersegel ini, dan tidak membocorkannya sama sekali. Su Yunyan merasa puas dengan ramuan itu, lalu mengeluarkan dua buku dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Lu An. Lu An terkejut dan mengambil buku itu. Su Yunyan berkata, saya tahu Anda tidak memerlukan ramuan apapun, dan Anda juga tidak menginginkan harta surgawi, jadi saya meminta dua resep ramuan untuk Anda. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, tetapi merupakan ramuan penyembuhan terbaik di antara pil obat tingkat 7. Si Flipping Alliance memberikannya kepadaku. Mengambil resep ramuan ini akan membuat hati mereka sakit. Yang satu lagi adalah resep obat mujarab untuk pil obat tingkat 8. Meski tidak dianggap baik di antara pil obat tingkat 8, namun tetap merupakan pil obat tingkat 8 yang asli. Su Yunyan berkata, meskipun obat mujarab ini sedikit tidak lazim, ramuan ini khusus dibuat untuk guru surgawi tipe air. Obat ini dapat memurnikan air yang diciptakan oleh guru surgawi, yang bagus untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun Anda harus tahu bahwa setiap orang di lautan adalah guru surgawi tipe air. Resep ramuan ini jauh lebih berharga dari yang tadi. Obat mujarab yang dapat meningkatkan kekuatan guru surgawi kelas 8. Luan melihat resep ramuan itu. Secara logika, 30 eliksir pengirim jiwa yang merusak esensi mungkin tidak cukup untuk ditukar dengan resep ramuan ini. Dia tidak menyangka bahwa sebuah aliansi akan bersedia menukar sesuatu seperti ini dengan itu. Sepertinya mereka sangat cemas. Luan tidak menolak, dan mengambil kedua resep ramuan itu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, delapan aliansi besar akan berada dalam kekacauan. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tidak peduli betapa beraninya mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap saya. Suyunyan tersenyum dan berkata, saya tidak berharap Tuhan muda lu peduli pada saya. Saya terkejut. Luan tersenyum pahit dan hendak pergi ketika Suyunyan melanjutkan, namun, aku menyarankan agar kamu meninggalkan wilayah aliansi Lone Moon untuk sementara waktu. Luan tercengang. Dia bertanya, mengapa? Karena Pulau Half Moon mungkin tidak aman. Ekspresi Suyunyan berubah menjadi serius. Dia berkata, menurut perkiraanku, delapan aliansi besar akan berperang paling lama dalam satu bulan. Saat itu, keadaan akan kacau balau. Setiap orang akan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, jadi mengapa mereka peduli dengan aturan negara? Pulau Half Moon. Selain itu, ada banyak tokoh penting dari delapan aliansi besar di Pulau Half Moon. Saat itu, selain Pulau Lone Moon, tidak ada tempat lain yang aman. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia tidak menyangka Pulau Half Moon akan terpengaruh. Dia pasti tidak bisa tinggal lama di Pulau Lone Moon. Sepertinya dia memang harus pindah ke tempat lain untuk sementara waktu. Baiklah, kata Luan. Ini tidak akan bertahan lama. Kamu bisa kembali paling lama dua bulan, kata Suyunyan sambil tersenyum. Jangan tinggal di tempat lain terlalu lama dan jangan kembali. Luan tersenyum saat mendengar itu. Dia pasti akan kembali. Bagaimanapun, dia mendapat bantuan Suyunyan di sini. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Luan kembali ke Pulau Half Moon. Ketika dia memberitahu Yao Yao bahwa dia akan pergi, Yao Yao tidak keberatan. Sebaliknya, dia senang. Membosankan jika tinggal di satu tempat terlalu lama. Senang rasanya bisa tinggal di tempat lain selama dua bulan. Setelah keduanya berkemas, mereka meninggalkan Pulau Half Moon dengan sangat cepat. Bagi Luan, dia bisa tinggal di pulau manapun selama dua bulan. Namun, dia tidak bisa hanya mengurus dirinya sendiri sekarang. Dia harus mencari tempat tinggal bersama Yao Yao. Namun, selain aliansi Lonemun, Luan tidak memiliki susunan teleportasi di lautan. Dia hanya memiliki Liga Megami dan wilayah Laut Utara jauh. Saat Luan sedang memikirkan kemana harus pergi, Yao Yao tiba-tiba berkata kepada Luan, aku punya tempat untuk pergi. Luan tercengang. Dia bertanya, di mana? Itu juga di lautan. Itu adalah sebuah pulau di wilayah Laut Utara pertama. Yao Yao berkata dengan gembira, aku baru mengingatnya. Ketika aku masih kecil, orangtuaku membawaku ke sana untuk bermain. Itu adalah pulau tak berpenghuni. Sangat indah. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Baiklah, kata Luan sambil tersenyum, aku akan mendengarkanmu. Yao Yao segera berjalan ke samping dengan gembira dan membuka pintu dunia abadi. Setelah berkomunikasi dengan pulau itu menurut ingatannya, dia berkata, ayo pergi. Luan mengikutinya. Keduanya berjalan bersama ke pintu dunia abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga napas kemudian, di wilayah Laut Utara pertama, cahaya putih bersinar di langit. Pintu dunia abadi muncul. Setelah itu, Luan dan Yao berdiri di langit. Lautan di sini sangat tenang. Tidak ada jejak angin atau ombak di permukaan laut. Terasa hangat di bawah sinar matahari. Luan melihat ke bawah. Memang benar, ada sebuah pulau di bawahnya. Pulau ini sangat besar. Setidaknya, itu adalah pulau terbesar yang pernah dilihat Luan. Daerah itu mungkin hampir sama dengan Meteor Trail City. Tampaknya ada lebih dari 10 gunung. Tak hanya itu, pulau ini pun sungguh indah. Saat ini belum musim panas, tapi pulau itu sudah subur dan hijau. Itu penuh dengan kehidupan. Banyak kicauan burung terdengar dari pulau itu. Suara yang menyenangkan membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ada juga air terjun besar di tengah pulau. Itu sangat spektakuler. Ini memang tempat yang bagus. Luan mau tidak mau berkata. Pemandangannya sangat indah. Mendengar penegasan Luan, Yao Yao menjadi lebih bahagia. Dia berkata, Saya sudah merasakan seluruh pulau. Tidak ada binatang aneh, tapi ada banyak binatang kecil. Itu bagus. Luan berkata sambil tersenyum, Dengan cara ini, Saat saya berkultivasi, saya bisa membiarkan mereka menemani Anda. Keduanya terbang ke tengah pulau dan membangun rumah kayu tidak jauh dari air terjun. Tak lama kemudian, keduanya selesai membangun rumah tersebut. Terlebih lagi, sepertinya ia memiliki segalanya. Yao Yao keluar rumah dan berdiri di samping Luan. Melihat air terjun di kejauhan, serta kicau burung di sekitarnya dan aroma bunga, dia tidak bisa menahan nafas ringan dan memejamkan mata. Perasaan hanya mereka berdua ini sungguh luar biasa. Andai saja mereka bisa terus tinggal di sini. Sayangnya, hal ini tidak mungkin dilakukan. Ayo kita lihat air terjunnya. Luan berbalik dan berkata pada Yao Yao. N. 1225. Dengan sebuah lompatan, keduanya menggambar busur bulan sabit di langit saat mereka perlahan maju. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di puncak air terjun. Berdiri di atas rerumputan di sampingnya, suara besar air terjun sangat menggemparkan. Gemuruh. Menyaksikan derasnya air terjun mengalir ke bawah, keadaan tanpa bobot memungkinkan air mendapatkan kebebasan. Di bawah air terjun ada kolam besar, dan di luar kolam ada sungai. Mengalir di sepanjang gunung membentuk sungai kecil, dan akhirnya menyatu ke laut. Gunung di tengahnya merupakan gunung tertinggi di seluruh pulau, dan letak air terjunnya tidak terlalu jauh dari puncak gunung. Keduanya berdiri di samping air terjun dan mendengarkan suaranya. Melihat arus deras yang sangat besar, hati mereka yang selama ini tertekan sepertinya telah tersapu oleh alam, dan seluruh tubuh mereka menjadi rileks. Suara gemuruh air terjun malah membuat orang ingin berbaring di samping air terjun dan tidur hingga keesokan paginya. Ayo turun dan melihat, kata Luan. Yao mengangguk ringan, lalu Luan dengan ringan mengetukkan ujung kakinya. Seketika keduanya melayang dari tebing air terjun, dan terjatuh bersamaan dengan derasnya air terjun tersebut. Seolah-olah mereka telah menyatu dengan air terjun, keduanya terjatuh selama hampir tujuh napas. Saat keduanya mendarat dengan mantap di rerumputan samping kolam, air yang jatuh sejajar dengan mereka pun ikut menghantam kolam. Suara air di bawah bahkan lebih keras, dan bahkan bisa dikatakan megah. Tidak jauh di belakang mereka ada hutan. Karena keduanya, beberapa burung yang sedang beristirahat di rerumputan terkejut dan kicauannya sangat merdu. Ini benar-benar surga, Luan mau tidak mau berkata. Meski tidak bisa dibandingkan dengan semoku, tetap saja sangat bagus. Yao juga mengangguk setuju. Karena air terjun inilah dia mendapat kesan datang ke sini untuk bermain ketika dia masih muda. Kolam itu sangat jernih, bahkan ada ikan yang berenang di dalamnya. Karena ada banyak kolam surgawi di semoku, dan Yao juga suka tinggal di kolam surgawi, mau tak mau dia ingin turun ketika melihat kolam itu. Ayo kita lihat kolamnya. Yao memandang Luan dan bertanya. Baiklah, Luan mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin turun, kami akan turun. Yao pun tersenyum bahagia, dan mengikuti mereka berdua ke dalam kolam. Setelah melompat sekitar 3 meter, mereka langsung masuk ke dalam kolam. Uff! Keduanya tidak menimbulkan percikan apapun. Mereka berenang cepat di kolam seperti ikan. Airnya memang sedikit dingin, namun membuat mereka berdua merasa sangat nyaman. Keduanya jarang mendapatkan pengalaman santai seperti itu. Mau tidak mau mereka bermain-main di kolam, saling berkejaran. Keduanya bisa bernafas di bawah air, jadi tidak peduli berapa lama mereka bermain. Keduanya seolah menutupi seluruh permukaan kolam. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti, dan Yao menyarankan sekali lagi. Ayo turun dan lihat seberapa dalam kolam ini. MN, Luan mengangguk. Setelah itu, dia berenang ke bawah dalam garis lurus bersama Yao. Keduanya tidak mengganggu ikan-ikan di kolam saat mereka berenang. Sebaliknya, mereka menghindar maju mundur dan dengan cepat menukik ke bawah. Segera, keduanya mencapai kedalaman 200 kaki. Cahaya di sini memang sudah agak redup, namun untungnya kedalaman kolam hanya sekitar 200 kaki. Keduanya dengan cepat mencapai dasar kolam. Bagi mereka berdua, 200 kaki sebenarnya tidak terlalu dalam. Masih banyak ikan yang berenang di dasar kolam, dan mereka membentuk kelompok dan mengepung Luan dan Yao. Mereka berdua sangat menikmati waktu senggang yang langka ini, karena tidak lama kemudian, Luan kembali berkultivasi siang dan malam. Dan saat mereka berdua sedang berenang di dasar kolam, di tempat yang bahkan lebih dalam dari kolam, tiba-tiba sesuatu menyala. Dunia yang awalnya gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya lemah. Di ruang gelap tak berujung, tampak tipis dan tiba-tiba. Dan cahaya itu sepertinya dibangunkan oleh sesuatu. Cahayanya juga perlahan meningkat, seolah ingin menerobos sesuatu, dan menerangi dunia gelap di sekitarnya. Namun, pada saat ini, Luan yang sudah lama bermain di dasar kolam menoleh dan berkata pada Yao. Ayo naik. Baiklah, Yao juga sudah cukup bermain, dan mengikuti Luan saat mereka berenang ke atas dengan kecepatan tinggi. Setelah keduanya menghilang, cahaya di dasar kolam juga dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, sekali lagi berubah menjadi dunia yang gelap. Bang-bang. Luan dan Yao terbang keluar dari kolam, dan tiba di rerumputan di sampingnya. Tubuh mereka basah kuyuk, dan rambut panjang Yao juga sama. Namun, itu masih dipenuhi aura dewa, seolah-olah dia adalah peri yang baru saja keluar dari kamar mandi. Hanya saja, pakaiannya yang basah kuyuk menempel erat di tubuh Yao, memperlihatkan sosok Yao yang ramping dan indah. Ketika Luan melihat ini, dia langsung merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Mengangkat kepalanya, dia melihat mata Luan yang dipenuhi nafsu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kembalilah ke rumah dan ganti pakaianmu. Kata Luan. MN. Yao dengan ringan menganggup dengan wajah merah. Keduanya terbang kembali ke rumah kayu di atas tebing untuk berganti pakaian. Ketika mereka berdua selesai berganti pakaian, lebih dari satu jam telah berlalu. Wajah Yao memerah. Luan memandang Yao dan berkata sambil tersenyum. Air terjun itu lumayan. Saya akan bercocok tanam di dekat kolam. Jika Anda ingin menemukan saya, Anda bisa datang kapan saja. Baiklah. Yao menganggup dan berkata. Setelah beristirahat sekian lama, Luan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dengan melompat, dia dengan cepat terbang menuju rumputan dekat kolam di bawah. Petak rumputnya sangat luas, dan cukup baginya untuk bercocok tanam dengan damai. Berkultivasi di langit jauh lebih nyaman daripada bercocok tanam di pegunungan. Luan duduk bersila di tanah, dan dengan cepat mulai berkultivasi. Yao berdiri di tepi tebing, dan memandang Luan yang sudah mulai berkultivasi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati. Luan sangat pekerja keras dalam kultivasinya. Setidaknya, dia belum pernah melihat orang yang lebih pekerja keras selain Luan. Baik di semoku atau tempat lain, banyak orang yang iri dengan kecepatan dan bakat kultivasi Luan. Benar sekali, bakat Luan sangat tinggi, dan dia dapat dengan cepat menyelesaikan kultivasi apapun. Namun, ini bukan karena usaha Luan sendiri. Yao pernah merasa Luan terlalu lelah, dan mencoba membujuknya. Namun, dia ditolak oleh Luan. Saat itu, Luan berkata, di dunia ini, semakin inferior seseorang, semakin sulit pula. Apa yang dia lakukan adalah tidak membiarkan dirinya melupakan kehidupan sebelumnya. Luan memang melakukannya. Sebelum dia memasuki Meteor Trail City dan menjadi guru surgawi, dia telah melihat kematian yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa budak disiksa sampai mati, dan sejumlah besar budak kelelahan hingga mati di tempat. Dia juga pernah mengalami kelelahan sebelumnya, jadi tidak peduli seberapa keras dia bekerja sekarang, dia tidak merasa lelah. Alam Dewa Iblis terbuka, dan batas level yang lebih dalam pun terbuka. Tiba-tiba, kekuatan alam Dewa Iblis menyebar, dan aura negatif yang menakutkan keluar tak terkendali. Tiba-tiba, burung-burung yang hinggap di rerumputan sekitarnya ketakutan. Ikan-ikan di tepi kolam tempat Luan berada juga berenang menjauh. Aura pembunuh semacam ini membuat semua makhluk lari dengan panik, seolah-olah mereka telah melihat musuh alami mereka. Alam Dewa Iblis, yang terendam air, menyebar lebih dalam. Jaraknya hanya sekitar 200 kaki, dan dengan cepat menembus ke dasar kolam. Saat kekuatan alam Dewa Iblis bersentuhan dengan dasar kolam, cahaya putih perlahan menyala di tempat yang lebih dalam dari dasar kolam. Namun kali ini, cahaya putih tersebut ditutupi dengan sedikit warna merah, menyebabkan cahaya putih tersebut tidak lagi tenang, melainkan bergetar. Meski begitu, selama alam Dewa Iblis Luan mencapai dasar kolam, cahaya putih akan selalu ada, dan perlahan akan menjadi terang dan meluas. Namun, perubahan seperti ini terlalu lambat, sulit untuk mendeteksi perubahannya bahkan dengan mata telanjang. Dunia hitam terlalu besar, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan cahaya kecil ini untuk menerangi seluruh ruang gelap. Luan tidak menyadari apa yang terjadi di dunia yang lebih dalam di dasar kolam. Batas yang bisa dia rasakan adalah dasar kolam, serta hutan pegunungan di sekitarnya tempat dia duduk bersilah. Adapun Yao, dia juga tidak menyadarinya. Setelah menyaksikan Luan berkultivasi sebentar di tepi tebing, dia terbang ke hutan pegunungan, ingin melihat apakah dia dapat menemukan hewan lucu dan cantik untuk diajak berteman. Untuk menerobos ke guru surgawi tingkat 7 sesegera mungkin, kultivasi Luan sedikit berisiko. Dia membuka alam Dewa Iblis secara maksimal, dan sampai di perbatasan antara Oblivion dan Luciditi. Di bawah cahaya seperti ini, cahaya putih di dunia gelap semakin bergetar, dan cahaya merah di cahaya putih menjadi lebih jelas. Luan telah berada di puncak level 6 selama hampir tiga bulan. Dalam tiga bulan ini, dia telah berkultivasi, dan tidak melakukan apapun. Faktanya, dia sekarang bisa menyentuh batas guru surgawi tingkat 7, tapi itu saja. Tidaklah cukup hanya menggunakan ini sebagai titik tumpu untuk menerobos penghalang. Kebetulan pertarungan antara delapan aliansi besar di aliansi Lonemun akan memakan waktu dua bulan. Dia juga ingin menerobos dalam dua bulan. Oleh karena itu, Luan duduk di atas rumput. Dan ini berlangsung selama satu setengah bulan penuh. 1226. Satu setengah bulan kemudian, Luan telah berada di puncak level 6 selama lebih dari empat bulan. Selama berada di pulau ini, Luan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia tidak pernah istirahat, apalagi tidur. Dia bahkan untuk sementara waktu berhenti mengolah seni surgawi satu hukum dan seni roh primordial yang menundukkan yang belum membuat banyak kemajuan. Terkadang, mengembangkan seni surgawi tidak cukup hanya dengan berpikir. Jika kekuatannya tidak dapat mengimbangi, dia tidak akan bisa melihat dunia yang lebih dalam. Ketika dia pulih, dia akan mengolah alam dewa setan. Ketika dia lemah, dia akan mencoba yang terbaik untuk merasakan penghalang yang mengarah ke guru surgawi tingkat 7. Dia akan membiasakan dirinya dengan penghalang tersebut, sehingga dia akan lebih percaya diri ketika dia menerobos. Dan sekarang, alam dewa setan telah mencapai batasnya. Tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, alam dewa iblis tidak akan lagi meningkatkan kekuatannya. Jika dia masuk lebih dalam dan mengaktifkan alam dewa iblis, itu hanya akan menyebabkan Luan langsung terlupakan. Sudah waktunya untuk menerobos. Luan membuka matanya, pupil merah di matanya perlahan menghilang. Setelah memastikan bahwa sudah waktunya untuk menerobos, dia tidak akan mundur. Dia hanya perlu istirahat selama sehari untuk menyesuaikan tubuh dan indera ketuhanannya ke kondisi optimal, dan berusaha untuk berhasil menerobos dalam sekali jalan. Luan berdiri, dan dengan melompat, dia terbang di atas air terjun, tiba di rumah kayu tidak jauh dari tebing. Rumah kayu itu dikelilingi oleh padang rumput yang luas, dan di padang rumput ini sebenarnya banyak terdapat banyak binatang. Ada rusa, burung, tupai, dan bahkan hewan karnifora seperti macan tutul. Namun, semua hewan ini beristirahat di padang rumput, dan tidak saling berburu. Mereka tampak sangat nyaman. Luan memandangi hewan-hewan ini dan menunjukkan senyuman. Pada hari-hari ketika dia tidak menemani Yao, hewan-hewan inilah yang menemaninya. Energi abadi adalah aura kehidupan. Setelah hewan-hewan ini menyerap energi abadi, mereka bahkan bisa bertahan lama tanpa makan. Selain itu, di bawah bimbingan Yao, hewan-hewan ini secara alami sering berkunjung ke padang rumput ini. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di hutan di luar, tapi di padang rumput ini. Semua hewan akan sangat damai. Yao saat ini sedang memberi makan seekor rusa cantik. Saat dia melihat Luan muncul, dia sedikit terkejut. Dia meletakkan makanannya dan dengan gembira menyambut Luan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan, menatap mata Luan, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah mencapai batasmu? Oke, Luan mengangguk lembut dan berkata, istirahatlah selama sehari dan selesaikan besok. Saat Yao mendengar bahwa Luan ingin beristirahat, dia menjadi lebih bahagia. Dia berkata, karena kamu ingin istirahat, kenapa kamu tidak membantuku menenun keranjang bunga? Oke, kata Luan dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya Luanlah yang mengajarinya cara menenun keranjang bunga. Semoku tidak memiliki benda seperti itu, atau lebih tepatnya, hanya orang miskin yang menenun keranjang bunga dari dahan pohon. Namun, ketika Luan masih di sekolah dasar, dia tidak punya banyak pekerjaan saat dia punya waktu Luang, jadi dia hanya bisa merangkai beberapa hal aneh untuk mengisi waktu. Setelah Yao mempelajarinya, dia sebenarnya sangat senang memainkannya. Dalam satu setengah bulan ini, Yao sudah menenun banyak hal. Rumah kayu ini juga didekorasi dengan sangat baik oleh Yao, dan juga memiliki nuansa yang sangat sederhana. Sejujurnya, Luan sangat jatuh cinta dengan tempat ini. Dengan Yao di sisinya, dia benar-benar merasakan perasaan seperti di rumah sendiri. Terakhir kali dia merasakan perasaan seperti di rumah sendiri adalah di asrama di Meteor Trail City. Bagaimana menurutmu? Menurutmu keranjangku terlihat bagus. Yao mengambil keranjang bunga dan memamerkannya pada Luan. Itu terlihat sangat bagus. Luan tersenyum. Mungkin perempuan memang lebih berbakat dalam hal menggunakan tangan mereka. Keranjang bunga Luan tidak kalah indahnya dengan keranjang Yao. Setelah mendengar pujian Luan, Yao tersenyum lebih bahagia. Dia memandang Luan dan berkata, Suamiku, kemanapun kita pergi di masa depan, bisakah kita kembali ke sini sesekali? Dibandingkan dengan Pulau Half Moon, saya lebih suka tempat ini milik kami. Luan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku juga suka tempat ini. Kami akan sering kembali lagi nanti. Yao memeluk lengan Luan dengan gembira dan bersandar pada Luan. Dia merasa bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia. Dibandingkan dengan hari-hari penantian sebelum dia menikah dengan Luan, hari-hari ini sungguh indah. Begitu saja, keduanya beristirahat sehari semalam penuh. Luan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Sehari sebelum terobosannya, bahkan dengan pikirannya yang damai, dia tidak bisa tertidur sepenuhnya. Yao juga sama. Dia tahu betapa pentingnya hari ini bagi Luan. Setelah memastikan rasa ilahi dan tubuhnya berada pada puncaknya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Yao, Aku pergi. Oke, Yao memandang Luan dan berkata dengan serius, Aku akan menjagamu dari air terjun. Luan menganggup dan dengan cepat melompat turun dari tebing. Dia terbang ke depan dan segera tiba di padang rumput tempat dia bercocok tanam. Dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia perlahan menutup matanya. Dia akhirnya mencapai langkah ini. Selama dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia dapat melindungi dirinya sendiri di lautan sampai batas tertentu. Dia tidak lagi harus mengambil jalan memutar setiap kali dia bertemu dengan guru surgawi seperti sebelumnya. Sangat sulit untuk bertemu dengan guru surgawi tingkat delapan di lautan. Guru surgawi tingkat delapan adalah pemimpin aliansi besar. Tidak mudah untuk bertemu mereka. Setelah menutup matanya, Luan langsung mengaktifkan alam Dewa Iblis dan membuka batas Dewa Iblis, seperti saat dia menerobos ke guru surgawi tingkat enam. Seketika, aura Luan melejit. Padang rumput di sekitarnya berguncang. Kali ini, Luan tidak punya waktu untuk menyembunyikan auranya. Padang rumput di sekitarnya segera hancur. Saat aura alam Dewa Iblis semakin kuat, kerutan didahi Luan semakin dalam. Di bawah pengaruh alam Dewa Iblis, api suci es dalam dan surga kesembilan di tubuhnya mulai mendidih dan menimbulkan kerusuhan. Akhirnya, ketika Luan mencapai batas alam Dewa Iblis, roda takdir ganda di tubuhnya yang tidak ditekan menyapu tubuhnya seperti tsunami. Bahkan lautan kesadarannya pun sama. Kedua aura itu saling terkait satu sama lain. Batasan guru surgawi tingkat tujuh menahan dampak roda takdir ganda. Di bawah kekuatan ganda yin dan yang, batas guru surgawi tingkat tujuh mulai bergetar. Gemuruh. Gemuruh. Saat batas itu bergetar, tubuh Luan juga mulai bergetar. Hal ini membuat Yao yang berdiri di atas air terjun mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya tegang. Di matanya, kekuatan yang dilepaskan oleh Luan di tepi kolam telah jauh melampaui batas guru surgawi tingkat enam biasa. Namun kekuatan ini masih terbatas dan belum mencapai langkah selanjutnya. Hutan di sekitarnya, kolam, dan bahkan air terjun diserang oleh aura alam dewa iblis. Angin kencang bersiul, bahkan air terjun pun berubah arah karena kekuatan yang besar. Kerutan di dahiluan semakin dalam. Sebagai orang yang menerobos, dia bisa merasakan sulitnya menerobos. Kesulitan ini jauh melebihi kesulitan yang dialami oleh guru surgawi tingkat enam. Dia tidak bisa bersantai. Kalau tidak, mustahil baginya mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menerobos. Kerutan di dahiluan semakin dalam, dan dia mengatupkan giginya. Harus diketahui bahwa bahkan ketika menerobos ke guru surgawi tingkat enam, itu sangat menyakitkan, tapi jelas tidak seberat ini. Luan lebih memilih menderita lebih banyak kesakitan daripada menjadi canggung seperti sekarang. Ketika benar-benar ingin menerobos, Luan menyadari bahwa kekerasan batas itu jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Luan awalnya berpikir bahwa kesulitan untuk menerobos akan sangat tinggi, tapi yang pasti tidak sampai sejauh ini. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang jauh melampaui kekuatan guru surgawi tingkat enam biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos, lalu bagaimana guru surgawi tingkat enam lainnya bisa menerobos? Luan mengertakan gigi dan berusaha untuk bertahan. Ia merasa batas itu seperti baja dan besi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu hanya bergetar sedikit, tapi tidak ada tanda-tanda retakan sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Dia bahkan telah mengaktifkan alam dewa iblis hingga batasnya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menembus batas? Namun, dalam perhitungan Luan, ini sudah menjadi batas sebenarnya. Jika dia melangkah lebih jauh, itu tidak akan menjadi terobosan sama sekali, tapi kerugian instan. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Luan mati-matian mendukung dirinya sendiri dan tidak membiarkan kekuatannya mengendur. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Atau apakah lautan kesadarannya tidak cukup luas, dan kekuatannya tidak cukup untuk mendukung terobosan kegurus surgawi tingkat 7? Dari saat dia menerobos hingga sekarang, 15 menit penuh telah berlalu. Yao Yao berdiri di atas air terjun. Angin kencang di bawah melewatinya, dan aura kekerasan telah memenuhi seluruh lembah. Merasakan aura kematian, bahkan hewan di samping rumah kayu itu berlari ke dalam hutan pegunungan dengan panik, bersembunyi jauh. Di pegunungan yang begitu luas, hanya Yao Yao yang menemani Luan melewati krisis ini. Tidak, tepatnya, yang ketiga belum muncul. Aura kekerasan dengan panik mengalir ke dalam kolam kekerasan. Di dunia gelap di dasar kolam, cahaya putih yang terkumpul selama satu setengah bulan telah menerangi sebagian besar kegelapan. Sekarang, di bawah rangsangan aura alam dewa iblis, cahaya putih menyebar dengan cepat, secara bertahap menerangi seluruh ruang gelap. Ketika kegelapan di ruang ini benar-benar hilang, tibalah waktunya untuk melihat matahari lagi. 1227. Di bawah air terjun, di tepi kolam, mata Luan masih tertutup rapat, saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos batas guru surgawi level 7. Kekuatan yang dilepaskan oleh kekuatan kekerasan dari tiga roda takdir telah mencapai batasnya. Tidak peduli seberapa keras Luan berusaha, dia tidak akan mampu meningkatkannya sedikitpun. Namun, batas guru surgawi level 7 hanya dihancurkan di permukaan sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan terobosan sebenarnya, itu mungkin hanya setetes air di lautan. Luan sama sekali tidak mengerti mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Mungkinkah terobosan pertamanya akan berakhir dengan kegagalan. Namun, jika dia tidak tahu alasannya, tidak peduli berapa kali dia mencoba menerobos, hasilnya akan tetap sama. Mungkinkah dia benar-benar akan membuka semua batas alam dewa iblis, dan menggunakan metode yang hilang untuk menerobos. Ini adalah satu-satunya metode yang belum dia coba, dan dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Namun, risiko melakukan hal tersebut sangatlah tinggi. Bahkan jika Yao ada di sini, menggunakan jiwa realm immortal untuk menyelamatkannya akan menjadi risiko yang sangat besar. Luan tidak bisa melakukan itu. Dia pasti tidak bisa membiarkan Yao mengambil risiko untuknya. Saat Luan ragu-ragu, tiba-tiba, Luan sepertinya mendengar suara, kaca. Suara ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya. Akhirnya, setelah lebih dari 15 menit menerobos, permukaan batas guru surgawi level 7 retak terbuka, dan retakan terkelupas. Ketika Luan melihat kedalaman permukaan yang terkelupas, tubuhnya bergetar hebat. Ini. Apa ini? Dalam sekejap, Luan tahu mengapa perkiraannya terhadap terobosan tersebut sangat meleset, dan juga mengapa tingkat kesulitan dari terobosan tersebut begitu tinggi. Dia melihat bahwa di dalam batas terobosan, sebenarnya ada tulang naga yang saling bersilangan. Batas aslinya tidak sekuat ini, tetapi setelah dia mendapatkan tulang naga di tubuhnya, kekuatan tulang naga menyatu ke dalam darahnya, dan berhasil memperkuat batas tersebut. Tulang naga ini seperti baja yang diperkuat, menembus seluruh batas terobosan, menyebabkan terobosan Luan yang awalnya mudah menjadi hampir mustahil. Oh tidak. Luan mengatupkan giginya. Jika ini masalahnya, maka itu akan sangat buruk. Dia memahami kekerasan tulang naga dengan sangat baik. Bahkan jika dia menggunakan api suci sembilan surga untuk membakar tulang naga di perbatasan, bahkan jika dia bisa membakar tulang naga, kecepatannya akan sangat lambat. Dengan kekuatan Luan saat ini, mustahil baginya untuk menjaga api tetap menyala dalam waktu yang lama. Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia tidak mengetahui alasannya, Luan menjadi gelisah. Sekarang dia mengetahui alasannya, dia bahkan menjadi lebih gelisah. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi setelah menerima tulang naga. Namun, kebenaran sudah ada di hadapannya. Tidak ada gunanya dia mengeluh. Dia mungkin juga memikirkan solusinya dengan cepat. Tidak peduli apa, tulang naga itu telah menjadi miliknya, dan dia tidak percaya bahwa dia bisa menghentikannya. Luan mengertakan gigi dan bertahan sambil berpikir cepat. Ki abadi. Luan mengubah roda takdirnya menjadi Ki surgawi dan mencoba menerobos. Namun, Ki surgawi bukanlah kekuatan utamanya, sehingga tidak sekuat roda takdir. Kekuatan evolusi bintang Luan menggunakan kekuatan evolusi bintang lagi. Seketika, kekuatan dahsyat menyapu tulang naga. Sayangnya, tulang naga tetap tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras Luan berusaha, tulang naga tidak dapat digoyahkan sama sekali. Berengsek. Luan bahkan ingin mengutuk keras-keras. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Hanya itulah kekuatan yang ada di tubuhnya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tepat ketika Luan sedang kesal, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada satu cara lagi yang belum dia coba. Itu adalah metode satu surgawi yang dia ciptakan sendiri. Menurut pemahamannya, semua jalan besar di dunia memiliki cara yang sama. Bahkan api suci sembilan surga dan es dalam, yang merupakan dua ekstrim yin dan yang, berasal dari hal yang sama. Mengapa tulang naga harus menjadi pengecualian? Tidak peduli seberapa kuat tulang naga itu, mereka ada di dalam tubuhnya saat ini. Selama mereka berada di dalam tubuhnya, mereka harus berada di bawah kendalinya. Dia bisa memurnikan api suci sembilan surga di tubuhnya menjadi merah dan putih paling terang. Dia juga bisa memurnikan deep ice menjadi warna hitam. Jika dia memurnikan tulang naga dan menggunakan kekuatan ruang untuk memindahkannya dengan paksa, dia mungkin berhasil menembus batas. Pada saat itu, meskipun tulang naga masih ada, selama batasnya dilanggar, tulang naga yang tersisa tidak lebih dari jaring. Pada saat itu, dia akan punya waktu untuk membakar tulang naga secara perlahan dengan api suci sembilan surga. Memikirkan hal ini, Luan segera mengambil tindakan. Dia segera menggunakan metode yang dia temukan untuk memisahkan dan memurnikan tulang naga. Kecepatan langkah ini jauh melampaui imajinasi Luan. Mungkin tulang naga telah berada di tubuh Luan selama beberapa bulan. Luan memisahkan tulang naga menurut metode pemurnian, Roh. Segera, sambungan antara tulang naga mulai mengendur. Mereka bahkan mulai terpisah satu sama lain, membentuk tulang murni. Luan sangat senang. Dia buru-buru masuk jauh ke dalam batas sesuai metode dan mematahkan semua sendi tulang naga. Ketika seluruh struktur menghilang, tentu saja, seluruh batas mulai bergetar, dan luasnya jauh, jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, selama tulang naga masih bersilangan di dalam batas, Luan masih belum bisa menerobos. Setelah tulang naga mengendur, ketiga roda takdir Luan telah sepenuhnya membuka batas di permukaan. Semua tulang naga terlihat di depannya. Ini seperti kerangka besar yang terbuka. Meskipun persendiannya patah, jika tulang naga tidak dipindahkan ke satu sisi dan dikumpulkan, tetap mustahil untuk menembusnya. Dengan kata lain, Luan harus menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa pintu di tulang naga yang padat. Dia harus membiarkan kekuatannya melewati batas dan menjadi guru surgawi tingkat 7. Bahkan jika guru surgawi tingkat 7 belum lengkap, hanya perlu beberapa hari bagi Luan untuk membakar tulang naga sepenuhnya dan menjadi guru surgawi tingkat 7. Namun, tiga roda takdir Luan tidak dapat menghancurkan tulang naga yang begitu berat. Saat ini, Luan memikirkan sesuatu. Dia segera menghentikan kedua roda takdirnya dan mengubahnya menjadi kiilahi. Kiilahi dengan cepat berkumpul di udara dan berubah dari cahaya putih menjadi cahaya tujuh warna. Di saat yang sama, dua telapak tangan besar muncul di bawah batas. Dua teknik menangkap naga, Luan memaksakan dirinya untuk menggunakan dua teknik penangkapan naga secara bersamaan. Di bawah cahaya tujuh warna yang sangat menyilaukan, tulang naga mulai bergetar. Penampilan aslinya yang tidak bisa dihancurkan menghilang dalam sekejap. Luan meraung di dalam hatinya. Dia segera mendesak kedua tangan besar tujuh warna itu untuk mencapai batas. Punggung tangannya menempel pada tulang naga dan menusukkannya ke tengah tulang naga. Kemudian, Luan meraung dengan seluruh kekuatannya dan mendesak tangan tujuh warna itu untuk mengerahkan kekuatan di kedua sisi. Di bawah kekuatan yang menakutkan, Tulang naga benar-benar tergerak. Kedua tangan besar itu dengan paksa membuka jalan di tengah. Ledakan. Kekuatan Luan, yang telah ditekan oleh batas, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Seperti sungai yang meluap melalui bendungan, ia mengalir deras ke pintu yang terbuka seperti letusan gunung berapi yang tak terhentikan. Dengan bantuan momentum ini, dua tangan besar tujuh warna Luan dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam raungan gila Luan, kedua tangan besar tujuh warna itu akhirnya membuka batas dengan seluruh kekuatan mereka. Tulang kaisar naga didorong ke kedua sisi, membentuk lorong besar. Ledakan. Luan, yang sedang duduk bersila di atas rumput, gemetar hebat. Dalam sekejap, dia merasakan rasa ilahi dan tubuhnya telah ditembus sepenuhnya. Kekuatan di tubuhnya meningkat secara eksplosif. Dia baru saja menerobos batas dan langsung mencapai level yang lebih tinggi. Guru Surgawi tingkat tujuh. Iya, Guru Surgawi tingkat tujuh. Yao yang sudah setengah jam memperhatikan Luan dari atas air terjun, akhirnya berteriak kegirangan setelah melihat pemandangan ini. Dia bahkan melompat-lompat di atas rumput. Matanya yang indah penuh dengan air mata. Suaminya berhasil. Dia benar-benar berhasil, karena dia tahu betapa kerasnya suaminya bekerja sehingga dia menangis bahagia. Di bawah air terjun, kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh Guru Surgawi tingkat tujuh langsung menghancurkan rumput di sekitarnya. Bahkan air terjun di sampingnya pun langsung terhalang. Air yang jatuh langsung terdorong hingga ratusan kaki jauhnya. Saat menerobos, Luan tidak akan menekan kekuatannya sendiri. Akibatnya, separuh air di kolam di sampingnya pecah. Selain itu, kekuatan kekerasan mengalir ke dasar kolam, menyebabkan seluruh kolam terbalik. Setelah tulang naga bertumpuk seluruhnya di kedua sisi, tangan tujuh warna itu menghilang. Hanya tiga roda takdir yang tersisa, melonjak ke atas dengan liar. Luan akhirnya menghela nafas lega. Meski prosesnya nyaris membuatnya putus asa, namun untungnya ia tidak menyerah dan benar-benar berhasil. Ledakan Tanpa peringatan apapun, rumput tempat Luan duduk tiba-tiba meledak. Dampak mengerikan itu langsung membuat Luan, yang sedang menerobos, terbang ke udara. Bisa Hal yang paling menakutkan adalah menderita pukulan berat saat melakukan terobosan. Luan tidak memiliki kekuatan pertahanan apapun dan segera mengeluarkan setegup darah. 1228 Gemuruh Ledakan yang menggemparkan bumi terjadi di pulau yang tenang itu. Luan tidak hanya tidak menyadari ledakan yang tiba-tiba itu, Bahkan Yao, yang berada di atas air terjun pun tidak menyadarinya. Luan memuntahkan setegup darah, yang berubah menjadi kabut berdarah di udara. Menerima pukulan keras pada saat kritis sebuah terobosan jauh lebih serius daripada menerima pukulan berat lainnya pada saat yang bersamaan. Saat terjadi terobosan, aura seseorang bergerak ke satu arah. Setelah diganggu, auranya akan terganggu dan hasil terbaiknya adalah kematian di tempat. Inilah mengapa semakin tinggi level seseorang, semakin berhati-hati ketika memilih lokasi terobosan. Banyak musuh yang menunggu saat terobosan untuk menyergap mereka. Bahkan jika mereka bisa merasakannya dan berhenti untuk menghadapi musuh, mereka akan mendapat serangan balasan dari terobosan mereka sendiri. Luan persis seperti itu. Aura di tubuhnya terganggu saat dia terbang di udara. Energi yang seharusnya mengalir ke alam guru surgawi tingkat 7 semuanya kacau. Alam guru surgawi tingkat 7 yang seharusnya terbuka sepenuhnya sebenarnya sedang menutup, seolah-olah mencoba memaksa Luan kembali ke tingkat 6. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Luan menahan rasa sakit di benaknya yang 10 ribu kali lebih mengerikan daripada ditusup jarum. Meskipun darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan auranya dan sekali lagi mendorong tiga roda takdir di tubuhnya untuk bergegas menuju alam guru surgawi tingkat 7. Jika dia benar-benar didorong kembali oleh alam guru surgawi tingkat 7, Luan mungkin tidak akan bisa menerobos lagi dalam hidup ini. Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan tiga roda takdir. Pada saat yang sama, tubuhnya di udara membuka matanya yang berdarah dan melihat ke bawah. Dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari puing-puing yang beterbangan di udara. Pada saat yang sama, orang itu melambaikan tangannya dan tiga cahaya putih tajam muncul, langsung menuju ke Luan. Ketika Luan melihat cahaya putih, tubuhnya bergetar. Cahaya putih itu tidak lain adalah Ki Abadi. Orang yang mengganggu kultivasinya sebenarnya adalah seseorang dari Sengoku. Bang! Ledakan keras lainnya terdengar. Kali ini ledakannya bukan datang dari bawah, melainkan dari tebing di atas air terjun. Yao bergegas keluar dengan cepat, dan pada saat yang sama, tiga Ki Abadi berwarna pelangi menyapu ke arah tiga Ki Abadi putih. Gemuruh! Ki Abadi dari kedua sisi bertabrakan dengan keras, menyebabkan seluruh pulau berguncang hebat. Aliran udara yang menakutkan dengan cepat menyapu udara, menghancurkan tebing dan meratakan hutan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Suara mendesing. Yao langsung berdiri di depan Luan dan memandang Luan dengan cemas. Apa kabarmu? Saya masih bisa bertahan. Ketika Luan berbicara, giginya terkatuk rapat. Semua tulang dan otot di tubuhnya begitu tegang hingga terpelintir. Seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Darah dengan cepat merembes keluar dari kulitnya. Aku akan membantumu memblokirnya. Yao sangat cemas hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Luan tidak menolak. Faktanya, dia tidak bisa membantu meskipun dia menginginkannya. Semua kekuatan di tubuhnya terkunci dalam tahap terobosan, dan Ki-nya benar-benar berantakan. Sulit baginya untuk mempertahankan penerbangan di udara. Itu bukan hanya auranya. Alam Dewa Iblisnya juga berantakan total. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menutup alam Dewa Iblis. Dia hanya bisa bertahan dengan kuat dan tidak membiarkan dirinya tersesat. Melihat ekspresi sedih Luan, Yao merasa hatinya seperti ditusuk pisau, namun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dalam keadaan ini, Luan tidak bisa memasuki gerbang dunia ilahi. Jika tidak, ketika gerbang dunia ilahi tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, Luan akan mengamuk sepenuhnya. Luan harus tetap di tempatnya, dan yang harus dia lakukan adalah tidak membiarkan Luan menderita kerugian apapun. Ledakan. Tanah meledak dengan aura kekerasan sekali lagi. Orang di tanah dengan cepat terbang ke udara, langsung menuju Luan. Melihat ini, mata Yao hampir keluar dari rongganya. Kebencian dan niat membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Entah orang ini berasal dari Sengoku atau bukan, dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Bang. Yao mengeluarkan suara yang menusuk udara, dan kecepatannya meledak hingga ekstrim saat dia berlari menuju orang ini. Orang ini jelas tidak menyangka wanita ini tidak menggunakan energi sucinya untuk menyerang dari jauh, tetapi langsung menyerbu. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengelak dan ditangkap oleh Yao. Yao meraih bahu orang ini dengan kedua tangannya, dan mendorongnya ke luar pulau. Ledakan. Keduanya langsung jatuh ke laut di luar pulau. Permukaan laut yang tenang langsung meledak dengan ombak yang sangat besar. Energi yang terkandung dalam keduanya sama menakutkannya dengan meteorit yang jatuh ke laut. Tria yang dipeluk erat oleh Yao mengerutkan kening. Energi ilahi meledak dari seluruh tubuhnya, dan dia menyerang Yao dengan kekuatan besar. Yao tidak bisa menahan diri dan akhirnya terdorong mundur. Ledakan. Air laut kembali meledak, membentuk lubang sedalam hampir sepuluh ribu kaki. Setelah Yao didorong mundur, darah muncrat, tapi dia dengan paksa menutup mulutnya dan menelannya kembali. Yao, yang awalnya adalah orang yang paling lembut, memiliki tekat dan semangat juang yang tiada taraf di matanya, sama seperti mata luan. Dia menatap pria di kejauhan. Selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan pria ini melangkah lebih dekat ke pulau. Energi ilahi tertinggi. Tiba-tiba, pria di kejauhan itu berbicara. Suaranya serak dan kuno, seolah dia tidak berbicara selama ribuan tahun. Dia menatap Yao dan berkata, Ini adalah garis keturunan langsung semoku. Apa hubunganmu dengan semoku? Yao tercengang saat mendengar ini. Dia memandang pria ini dan berkata dengan marah, Saya adalah putri guru abadi. Ada apa? Tuan abadi. Pria itu berbicara lagi dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapakah guru abadi saat ini? Nama ayahku adalah Yuan. Untuk menahan orang ini, kata Yao lagi. Yuan. Tubuh pria itu bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak menyangka Yuan telah menjadi penguasa semoku. Saya tidak menyangka putri Yuan akan memiliki energi ilahi tertinggi. Yao secara alami mengetahui bahwa tujuh warna energi ilahi miliknya adalah energi ilahi tertinggi. Namun, dari nada bicara orang ini, dia sepertinya mengenal ayahnya, dan bahkan lebih tua dari ayahnya. Yao menarik nafas dalam-dalam dan langsung bertanya, Siapa kamu? Aku, pria itu mendemus dan berkata, Seseorang yang mengkhianati semoku tidak berhak mengetahui namaku. Tubuh Yao bergetar saat mendengar ini. Dia berteriak, Apa maksudmu? Apakah kamu berbicara tentang aku? Apalagi, pria itu bertanya dengan dingin. Kamu mempunyai satu-satunya energi ilahi tertinggi, Namun kamu bersama dengan seseorang yang membahayakan dunia. Jika kamu bukan pengkhianat, lalu kamu siapa? Sayangnya kekuatan indera ketuhanan saya terlalu lemah. Kalau tidak, aku akan langsung menghancurkan tubuh dan jiwamu. Setelah itu, pria itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Matilah. Gemuruh. Tubuh pria itu langsung meledak dan bergegas menuju Yao. Saat dia bergegas, dia membalik tangannya, Telapak tangan menghadap keluar. Dalam sekejap, Dua burung bango besar bermahkota merah mengembun di udara Dan terbang menuju Yao dengan kecepatan yang sangat cepat. Yao kaget saat melihat ini. Dia belum pernah melihat seni abadi seperti itu sebelumnya. Meskipun dia tidak mempelajari banyak seni abadi, Dia setidaknya pernah mendengar semuanya. Dia belum pernah melihat seni abadi yang digunakan dalam bentuk burung bango mahkota merah. Namun, Yao tidak takut atau mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju. Bahkan jika mereka adalah burung bango mahkota merah, Dia tetap akan memotong sayapnya. Segera, energi ilahi tujuh warna meledak. Cahaya menyilaukan berubah menjadi pelangi yang tak terhitung jumlahnya Yang menembus langit seperti anak panah, Langsung menuju kedua burung bango bermahkota merah. Gemuruh. Burung bango mahkota merah yang panjangnya ribuan kaki bertabrakan dengan pelangi. Aliran udara mengerikan yang tercipta mendorong lautan turun sekali lagi. Gelombang mengerikan itu tingginya setidaknya lima ribu kaki dan melonjak ke segala arah. Energi ilahi tujuh warna sesuai dengan namanya sebagai energi ilahi tertinggi. Setelah beberapa kali serangan, Ia langsung menembus burung bango bermahkota merah, Menyebabkan burung bango bermahkota merah putih menghilang ke udara. Tak hanya itu, Yao segera mengumpulkan energi suci tujuh warna dan bergegas menuju pria tersebut. Dia tidak menyianyikan sedikitpun energi. Keterampilan bertarungmu tidak buruk. Sayangnya, Kamu adalah pengkhianat. Pria itu mendengus dingin. Seketika, Dia mengatupkan telapak tangannya di depan dada. Dalam sekejap, Lonceng abadi muncul dan menyelimuti dirinya dalam radius seribu kaki. Gemuruh. Semua energi ilahi tujuh warna menghantam bel abadi. Tidak peduli seberapa kerasnya energi ilahi tujuh warna itu, Itu hanya bisa menembus kurang dari sepuluh kaki ke dalam lonceng abadi. Itu sama sekali tidak menyakiti pria di dalam. Seni abadi apa ini? Yao kaget lagi. Meskipun Sengoku memiliki banyak seni pertahanan abadi, Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Keterampilan tidak penting. Ketika semua energi ilahi tujuh warna menghilang, Pria itu mendengus dingin dan berkata, Jadi bagaimana jika Anda memiliki energi ilahi tertinggi? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu seni abadi yang sesungguhnya. 1229 Di luar pulau, di permukaan laut, dua orang saling berhadapan dengan jarak beberapa ratus kaki. Celah beberapa ratus kaki di laut di bawahnya masih belum bisa ditutup. Lonceng abadi di sekeliling pria itu berdiri di langit, memancarkan kekuatan yang kuat. Melihat pemandangan ini dari jauh, Yao mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa ki abadi benar-benar bisa mencapai tingkat sekuat itu. Apalagi perkataan pria ini membuatnya semakin bingung. Apa itu? Teknik abadi sejati. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah masalah yang mendesak. Yao langsung berkata, suamiku bukan orang jahat. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham. Pria itu mendengus dan berkata, Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi pada seseorang yang bisa memancarkan aura jahat seperti itu. Bahkan jika dia adalah putri Yuan, saya tidak akan berbelas kasihan. Hari ini, izinkan saya membersihkan keluarga. Dengan itu, pria itu tiba-tiba mengaum. Dalam sekejap, bel abadi di sekelilingnya meledak. Tapi ki abadi setelah ledakan tidak menyebar. Sebaliknya, ia bergegas menuju pria itu, membentuk ki abadi yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu mengulurkan kedua telapak tangannya dan mengaum, tinju abadi segudang. Gemuruh. Ki abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Yao. Saat ki abadi ini keluar, ujung depan ki abadi ini semuanya berbentuk kepalan tangan. Kekuatannya yang kuat sangat menakutkan, menciptakan suara menusuk udara yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Yao langsung terbang menghindar, menghindar ke tempat yang lebih tinggi di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Teknik gerakan Yao sangat bagus. Dia terus menghindar di udara. Dalam waktu singkat, dia tidak terkena tinju abadi manapun. Huff. Anda ingin menghindari miriat imortal fish saya. Bermimpilah. Pria itu mendengus dan menyilangkan tangannya. Tinju abadi yang telah dihindari Yao sebenarnya dengan paksa menarik setengah lingkaran di udara dan menyerang ke arah punggung Yao. Yao secara alami merasa bahwa serangan semacam ini dari segala arah sudah mustahil untuk dia hindari. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Hah? Yao mengaum dan mengangkat kedua telapak tangannya ke udara. Seketika, telapak tangan tujuh warna yang sangat besar muncul di kedua sisi tubuhnya, mengelilingi tubuhnya. Menghadapi tinju abadi yang tak terhitung jumlahnya ini, kedua telapak tangan tujuh warna secara langsung bertindak sebagai perisai, secara paksa memblokir semua tinju abadi. Gemuruh. Suara ledakan yang mengerikan menyebar ke seluruh laut di sekitarnya. Gelombang kejut menyapu laut, menyebabkan laut dalam radius beberapa ribu kaki berguncang hebat. Dan di langit, dua telapak tangan tujuh warna secara paksa memblokir tinju abadi segudang ini. Namun, setegup darah hendak muncrat dari dada Yao, tapi Yao dengan paksa menelannya kembali. Dia mengerutkan alisnya dan meraung lagi. Tangannya mengepal, dan telapak tangan berwarna pelangi di kedua sisi juga mengepal, menangkap semua kepalan tangan putih abadi. Gemuruh. Kedua telapak tangan berwarna pelangi tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan meraih miriat immortal fish dan menariknya kembali. Kekuatan mengerikan itu langsung ditransmisikan ratusan kaki jauhnya. Itu sebenarnya ditarik kembali dengan paksa oleh kaki abadi miliknya. Pria itu terkejut. Kekuatan kaki abadi tertinggi bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu sebenarnya mampu menahan tinju abadi segudang, yang menyebabkan dia linglung sejenak. Melihat dia ditarik oleh pihak lain, pria itu segera memutuskan hubungannya dengan immortal ki dan mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Yao dengan ganas menyerang ke depan. Dua telapak tangan berwarna pelangi saling bertautan, terangkat tinggi, dan menghantam pria itu dengan sekuat tenaga. Melihat hal tersebut, pria tersebut kaget. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya dan berteriak, teknik ascension immortal. Dalam sekejap, sekuntum bunga surgawi besar muncul di atas kepala pria itu. Bunga indah bermekaran di atas lautan yang bergejolak, tampak sangat indah dan mengharukan. Bunga surgawi ini langsung mengarah ke kepalan tangan di atas, dengan paksa membungkus dan menahannya. Di dalam bunga putih, kekuatan tinju berwarna pelangi dengan cepat melemah. Bunga surgawi ini sebenarnya memiliki kemampuan menguraikan kekuatan dengan cepat. Jika lawan menggunakan immortal ki biasa, kekuatannya akan langsung dinetralkan. Namun, dia masih meremehkan kekuatan ki abadi tertinggi. Meskipun kekuatan tinju telah dinetralkan lebih dari setengahnya, tinju itu masih menghantam kepala pria itu dengan keras. Gemuruh. Dua telapak tangan raksasa menghantam laut dengan paksa, seketika menciptakan lubang besar di laut. Adapun pria itu, dia langsung dihempaskan ke kedalaman laut. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Imperial Konchubin Yang Rong. Setelah menghempaskan pria itu ke laut dalam, Yao, yang berada di langit, mau tidak mau menghela nafas panjang. Dia terengah-engah di langit. Sebenarnya, meskipun dia telah bertarung berkali-kali, ini adalah kedua kalinya dia bertarung melawan seseorang dari alam surgawi. Terakhir kali adalah saat dia menghadapi ki. Namun, dibandingkan lawan ini, ki masih sedikit kurang. Dia tidak memahami teknik abadi apapun yang digunakan pria ini. Untuk menghadapi pria ini, Yao telah memberikan segalanya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat pulau jauh di belakangnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan suaminya sekarang. Apakah dia berhasil menekan aura mengamuknya? Jika Luan benar-benar, benar-benar mengamuk atau bahkan mati, maka dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Air mata menggenang di matanya, dan kemudian tetesan-tetesan besar jatuh. Yao mengkhawatirkan keselamatan Luan. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Pada saat ini, cahaya putih besar yang menyilaukan tiba-tiba menyala di lautan yang mengamuk di bawah. Seolah-olah ia menembus laut dari kedalaman laut, dan dengan cepat meledak ke atas. Hati Yao bergetar. Dia segera sadar kembali dan melihat ke bawah. Energi yang dipancarkan cahaya putih ini sangat menakutkan. Dia tidak ragu-ragu dan langsung terbang lebih tinggi ke langit. Menghindari serangan terberat untuk sementara adalah pilihan terbaik. Gemuruh. Saat Yao terbang cepat ke langit, cahaya putih di bawah akhirnya meledak dari permukaan laut. Lonceng abadi yang sangat besar muncul sekali lagi. Namun, lonceng abadi ini terbalik. Bagian bawahnya yang besar menghadap Yao, yang terus-menerus terbang ke atas. Di atas dan di sekitar lonceng abadi ini, ada banyak rune abadi yang dibentuk oleh ki abadi yang melayang. Gabungan lonceng abadi dan rune abadi membentuk kekuatan penekan yang mengerikan. Di bawah immortal bell yang transparan, wajah pria itu pucat. Dia baru saja secara pribadi mengatakan bahwa dia akan membiarkan dia melihat apa itu teknik abadi yang sebenarnya, tapi dia tidak menyangka akan dipukuli ke laut oleh gadis ini. Ini adalah putri dari abis, generasi muda dari generasi muda. Bagaimana dia bisa memasang wajahnya sekarang? Oleh karena itu, dia akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Lonceng abadi ini adalah teknik abadi kelas atas, lonceng abadi penekan surga. Pergi. Pria itu meraung dan menamparkan bagian atas immortal bell. Bang. Segera, immortal bell mengeluarkan getaran keras. Getaran ini menyebar jauh di atas laut, dan dalam sekejap, laut dalam jarak 100 ribu kaki dipenuhi gelombang dahsyat. Dan Yao, yang menghadap ke dasar lonceng abadi, adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Segera, tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan auranya menjadi kacau. Suara mendesing. Lonceng abadi dengan cepat naik dan menyelimuti Yao yang terpaksa berhenti. Lonceng abadi yang tingginya 10 ribu kaki dan diameter 8 ribu kaki dengan cepat menyelimuti Yao yang berada di langit. Yao merasakan tekanan besar di ruang sekitarnya, menjebaknya dengan kuat, membuatnya tidak bisa mengelak atau bergerak. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak, dia pasti tidak bisa terjebak oleh immortal bell ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera, Yao menamparkan telapak tangannya lagi. Dalam sekejap, dua telapak tangan besar berwarna tujuh muncul. Tujuh cahaya berwarna menembus ruang yang tertekan dan dengan cepat meraih kedua sisi lonceng abadi. Bang. Bang. Tujuh telapak tangan besar berwarna meraih sisi lonceng abadi dan dengan kuat menghentikannya agar tidak bergerak lebih jauh. Namun, kekuatan immortal bell terlalu besar. Bahkan tujuh telapak tangan berwarna tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Mereka hanya bisa dipaksa kembali oleh immortal bell. Jika ini terus berlanjut, Yao tahu dia harus memikirkan cara. Yao dengan paksa menahan sedikit kekuatannya, dan bahkan membuat immortal bell bergerak lebih cepat. Jejak kekuatan ini dengan cepat menyebar ke kedua sisi, melewati dasar lonceng abadi dan langsung menyerang manusia di atas laut. Mengambil tindakan drastis, selama kekuatan orang ini terganggu, lonceng abadi pasti akan runtuh dengan sendirinya. Pilihan yang berani. Pria itu melihat dua ki abadi tujuh warna bergegas ke arahnya dari ketinggian sepuluh ribu kaki dan dengan dingin berteriak. Namun, jika kamu ingin menggunakan dua ki abadi ini untuk memaksaku mundur, itu hanyalah mimpi bodoh. Suara mendesing. Dalam sekejap, empat ki abadi meledak dari tubuh pria itu. Mereka terbelah menjadi kiri dan kanan dan langsung bergegas menuju dua ki abadi tujuh warna. Sebagai penyerang, dia secara alami lebih nyaman dibandingkan Yao saat menghadapi segalanya. Benar saja, ki abadi tujuh warna ingin menghindari ki abadi lebih banyak lagi, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Ia dengan cepat ditangkap oleh empat imortal ki dan tidak bisa bergerak. Karena itu, Yao kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan. Yao yang berada di langit bertahan dengan getir. Namun, kekuatan imortal bell terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dan urat di wajahnya yang lembut dan cantik muncul, dia masih tidak bisa mendorong imortal bell menjauh. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Yao tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, dia tidak putus asa karena dia akan mati. Sebaliknya, dia putus asa karena dia tidak bisa menghentikan orang ini, karena dia tidak bisa melindungi Luan. Mengaum. 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 Saat Yao putus asa dan hendak ditelan oleh imortal bell yang sangat besar, tiba-tiba, raungan naga yang menakutkan bergema di balik awan. Disertai dengan lampu merah yang menakutkan, itu langsung membangkitkan seluruh kekuatan Yao. Gemuruh. Megalosaurus merah dengan keras menabrak imortal bell. Dalam sekejap, suara bell yang sangat keras meledak di atas laut. Pada saat yang sama, lonceng abadi langsung terlempar beberapa ribu kaki jauhnya. 1230. Gemuruh. Imortal bell terbang dan menabrak permukaan laut beberapa ribu kaki jauhnya. Setelah menimbulkan gelombang besar, imortal bell langsung runtuh. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan meledak di langit. Megalosaurus merah yang panjangnya beberapa ribu kaki menghalangi jalan Yao dan menempati langit. Di saat yang sama, sesuatu tubuh bergegas dari jauh dan dengan cepat tiba di depan Yao. Itu adalah Luan. Apa kabarmu? Luan berhenti di depan Yao dan bertanya dengan cemas, apakah lukamu serius? Melihat Luan tiba-tiba bergegas mendekat, Yao akhirnya tidak bisa menahan tekanan dan menangis. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Melihat istrinya yang menangis dalam pelukannya, hati Luan dipenuhi sakit hati dan amarah. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka berani menindas Yao, dia pasti akan mengambil nyawa mereka. Meskipun emosi Yao tidak stabil, dia tahu bahwa mereka sedang berada di tengah pertempuran dan ada seorang pria yang mengawasi mereka dari bawah. Dia segera melepaskan diri dari pelukan Luan dan bertanya pada Luan, apakah kamu sudah benar-benar menerobos? Luan mengangguk sedikit dan berkata, bisa dibilang begitu. Di langit di atas pulau, Luan, yang berada di ambang kehancuran, dengan putus asa menekan ki di tubuhnya dan membuat semua kekuatan mendengarkannya. Proses ini tidak sederhana dan sangat sulit. Banyak orang menderita penyimpangan ki karena langkah ini. Ini bukan hanya masalah mengendalikan ki. Ki yang kejam akan menimbulkan beban yang sangat besar pada tubuh, yang juga merupakan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa terus-menerus akan membuat orang putus asa. Pada akhirnya, kekuatan untuk mengendalikan ki tidak hilang. Sebaliknya, mereka akan tersiksa oleh rasa sakit hingga tidak tahan lagi. Mereka akan menyerahkan segalanya dan sepenuhnya menderita karena penyimpangan ki. Untungnya, Luan tidak menyerah dalam rasa sakit yang luar biasa ini. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Pada akhirnya, dia berhasil membuat semua kekuatan di tubuhnya bergerak menuju guru surgawi tingkat 7. Dia sepenuhnya membuka ruang guru surgawi tingkat 7 dan sepenuhnya menjadi guru surgawi tingkat 7. Setelah sepenuhnya menjadi guru surgawi tingkat 7, Luan juga mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Teknik kembali ke surga menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dia bergegas. Untungnya, dia berhasil tiba tepat waktu. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu pada Yao, dia akan menderita seumur hidupnya. Karena pria di bawah tiba-tiba terlempar oleh lonceng abadi, kiri tubuhnya menjadi kacau, yang memungkinkan Luan dan Yao berinteraksi dengannya di udara. Namun, pria itu dengan cepat menstabilkan napasnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Luan dengan mata dingin. Orang yang ingin dia bunuh adalah anak ini. Luan juga menundukkan kepalanya dan memandang pria di lautan yang bergejolak. Matanya juga dipenuhi niat membunuh. Serahkan sisanya padaku, Luan menoleh untuk melihat Yao dan berkata dengan lembut. Yao kaget saat mendengar ini. Faktanya, dia masih memiliki sisa tenaga yang cukup banyak dan masih bisa terus bertarung. Dia buru-buru berkata, kamu baru saja menerobos, dan auramu belum stabil. Kekuatan dan wilayahmu belum stabil. Selain itu, Anda baru saja menggunakan alam dewa iblis untuk menerobos. Jika kamu masuk sekarang, aku khawatir kamu akan tersesat. Melihat ekspresi cemas Yao, mata Luan menjadi tenang saat dia berkata, aku tidak bisa memasuki alam dewa iblis, tapi kamu bisa membantuku. Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertarung berdampingan? Yao terkejut saat mendengar ini, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat, ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Mereka dimakan oleh binatang mistis yang sangat besar di lautan. Saat itu, binatang mistik itu memakan binatang mistik lainnya. Untuk membantu Luan dalam pertempuran, Yao menggunakan satu-satunya teknik abadi yang dia ketahui saat itu. Teknik amplifikasi abadi, teknik pemberkatan. Melihat ekspresi tenang Luan, meskipun dia baru saja mengalami situasi yang sangat berbahaya, dia masih mampu mengungkapkan ekspresi yang begitu dalam dan tenang. Dalam sekejap, semua kekhawatiran dan emosi Yao menjadi tenang. Baiklah, Yao menganggup dengan serius. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengangkat tangan rampingnya dan meletakkannya di jantung Luan. Dia dengan lembut berkata, dalam namaku, aku memberkatimu. Pada. Dalam sekejap, seluruh tubuh Luan memancarkan sinar pelangi. Luan hanya bisa merasakan kekuatan dan auranya meroket. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Meskipun aura Guru Surgawi level 7 saat ini lemah, dan kekuatannya tidak dapat dianggap sebagai Guru Surgawi tingkat 7 yang normal, setelah menerima berkah, dia dapat dianggap sebagai Guru Surgawi tingkat 7 yang sebenarnya. Semakin tinggi suatu wilayah, semakin besar pula kesenjangan antar wilayah. Tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak yang sederhana tidak dapat lagi memenuhi klasifikasi alam. Oleh karena itu, banyak orang tidak lagi memerlukan klasifikasi seperti itu setelah mencapai Guru Surgawi level 7. Namun, kebanyakan orang hanya dapat membedakan wilayah mereka dengan cara ini. Setelah menerima berkah, kekuatan Luan sudah mendekati tahap tengah. Namun, kekuatan pria di bawah ini mungkin setara dengan Guru Surgawi level 7 puncak. Dalam keadaan seperti itu, peluang untuk mengalahkannya sangatlah rendah. Oleh karena itu, Luan mengambil langkah pertama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah muncul di antara telapak tangannya. Itu sangat mempesona. Ketika pria di atas laut melihat pemandangan ini, dia juga tercengang. Meski lampu merah ini hanya seukuran telapak tangan, dia bisa merasakan bahwa itu tidak sederhana. Dia tidak ingin terus membuang waktu seperti ini. Kegagalannya yang berulang-ulang telah menghabiskan seluruh kesabarannya. Dia juga ingin menggunakan serangan terakhirnya, yang juga merupakan kartu trufnya yang paling terkenal. Tiba-tiba, alisnya menegang. Pria itu mengangkat kedua telapak tangannya dan muncul di atas laut seolah sedang mengangkat langit. Dalam sekejap, Ki Putih abadi melonjak keluar dari tubuh pria itu, dengan cepat menyelimuti area seribu kaki di atas telapak tangannya. Di dalam cahaya putih, sebuah bentuk dengan cepat muncul. Luan dan Yao, yang berada di langit, tercengang saat melihat ini. Bentuk ini tidak lain adalah piringan ramalan raksasa. Namun, Luan memiliki pemahaman tentang cakram ramalan. Dulu di akademi, banyak anak kaya yang suka bermain-main dengan hal-hal ini dan berpura-pura menjadi misterius. Namun, piringan ramalan di depannya berbeda dari semua yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu dibagi menjadi delapan lingkaran dari dalam keluar. Arah dan kecepatan putarannya berbeda-beda. Ada juga pola dan pola yang tak terhitung jumlahnya di sana. Ini adalah disabadi. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Yao dan bertanya, Kamu mengenali seni abadi ini? Ekspresi Yao serius saat dia mengangguk penuh semangat. Ini adalah satu-satunya seni abadi yang dia kenali yang digunakan pria itu. Namun, hal itu membuat hatinya tenggelam sepenuhnya. Kamu juga tahu bahwa seni abadi dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah. Namun, sebenarnya ada jenis seni abadi lain yang disebut, seni abadi takdir sejati. Yao berkata dengan suara rendah, Apakah kamu masih ingat, seni abadi yang mulia, yang kamu pelajari? Ya, Luan mengangguk. Baik Yuan dan Jun mengatakan bahwa, seni abadi yang agung, adalah dasar dari semua seni abadi. Hanya keturunan langsung semoku yang bisa mempelajarinya. Jika seseorang memahami, seni abadi yang agung, maka semua seni abadi akan berada di ujung jari mereka. Apa yang disebut seni abadi takdir sejati adalah seni abadi asli yang secara langsung diubah dari, seni abadi yang mulia. Ini sangat kuat. Cakram abadi ini adalah salah satunya. Ini berisi banyak kekuatan tertinggi dari, seni abadi yang mulia. Yao berkata dengan suara rendah, aku hanya mendengarnya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Mendengar perkataan Yao, Luan mengerutkan kening. Tampaknya identitas orang di bawah ini tidak sederhana. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan berpikir untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan yang disebutkan Yao, dia lebih percaya pada kekuatannya sendiri. Dia lebih percaya pada kekuatan dan ajaran orang dalam kabut hitam. Ia juga lebih percaya pada usaha dan kekuatannya sendiri. Orang yang berada dalam kabut hitam mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki tiga roda takdir. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Karena itu, Luan tiba-tiba melemparkan bola cahaya merah di telapak tangannya. Saat itu dilempar, bola cahaya merah dengan cepat mengembang, dan ruang di sekitarnya bahkan mengeluarkan suara ledakan. Ia dengan cepat tumbuh dari seukuran telapak tangan menjadi bola cahaya merah dengan diameter 3.000 meter. Benda lampu merah itu melayang di langit di atas lautan. Dan seolah-olah matahari sungguhan telah muncul. Suhu yang mengerikan membakar lautan. Ruang di sekitar objek lampu merah terbakar dengan hebat. Pada saat yang sama, piringan abadiribuan kaki di atas lautan telah selesai mengumpulkan kekuatan. Keduanya, satu di atas yang lain, memancarkan kekuatan yang menyesakkan. Keduanya memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Namun, salah satu dari mereka pada akhirnya akan kecewa. Dan hasil akhirnya akan segera terungkap. Bang! Luan menamparkan kedua telapak tangannya pada benda lampu merah itu dengan seluruh kekuatannya. Seketika, matahari yang menakutkan turun dan langsung menuju ke piringan abadi. Melihat ini, pria itu segera meraum dan menamparkan kedua telapak tangannya pada piringan abadi. Segera, piringan abadi itu meledak dengan cahaya putih menyilaukan yang menyelimuti matahari merah. Pada saat yang sama, piringan abadi naik dengan cepat dan bertabrakan dengan objek lampu merah. Jarak keduanya hanya ribuan kaki. Itu terlalu dekat. Dalam sekejap mata, objek lampu merah dan piringan abadi berada di depan satu sama lain. Lampu merah dan lampu putih bertabrakan. Gemuruh! Sebuah ledakan mengejutkan terjadi di atas lautan. Bahkan langit dalam radius ribuan kaki pun berubah warna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!